Ketika peristiwa Judas mencium Yesus yang diabadikan di dalam Bibel Saudara di Matius 26-48-50, Markus 14-44-45 dan Dukas 22-47-48 yang teknya bunyinya begini Pak Abel Saudara. Judas mendekati Yesus untuk menciumnya. Judas yang mengerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Lalu kata Judas, orang yang akan kucing itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, Salam Rabi, Salam Rabi. Lalu mencium dia. Maka kata Yesus kepadanya, Hai Judas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Dan Matius mencatat, Hai teman, untuk itukah engkau datang? Pertanyaannya untuk Pak Abel Saudara, Mengapa ketika Judas mencium Yesus itu, Memanggil Salam Rabi, Salam Rabi, Mohon dijelaskan Pak Abel, Silahkan. Jadi kalau Rabi itu kan guru, Jadi Yesus disebut guru, Disebut juga Tuhan, disebut juga Nabi, Itu gak masalah. Tapi ciuman itu begini, Ada di Alkitab tertulis, Kasih yang berpura-pura. Pahami ya? Kasih yang berpura-pura dan kasih yang tulus itu berbeda. Ada seseorang yang mengasihi, Tetapi ada niat di belakangnya. Tapi orang yang mengasihi sebenarnya, Tidak ada epek-epek yang lain, Bahwa dia memang menghormati, Tidak ada embel-embel lain. Itu hanya sebagai tanda, Bapak. Bahwa ciuman itu untuk mempertandakan, Bahwa itulah yang akan harus ditangkap. Tetapi makna dari ciuman itu, Kepada sahabat-sahabat, Kepada teman-temannya, Si Judas, Dia menunjukkan kasihnya. Tetapi, Ada di belakangnya niatnya. Jadi Judas ini, Ini salah satu bendaharanya, Bapak. Yang mengatur keuangan itu, Belanja, Itu bisa diceritakan ya, Itu Judas. Makanya orang yang dekat dengan uang, Orang yang dekat dengan uang, Akan mempertaruhkan kembali, Kepada niatnya untuk mendapatkan uang. Bukan mempertaruhkan dirinya, Untuk ketulusannya mengikuti sang guru tadi. Dia menyebut guru, Rabi. Tapi ada niat yang lain di belakangnya. Begitu aja, Pak. Ya, Lalu, Kemudian, Mengantarkan Yesus itu, Kemudian, Disidang ya, Eh ya, Di dalam enam kali persidangan. Tetapi, Bukan disitu saya akan bawa. Ya, Sebelum peristiwa itu, Ciuman Judas, Yesus sudah berdoa, Tiga kali itu. Ya, Maka mulai, Dia merasa sedih, Sangat takut, Dan gentar, Katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, Seperti mau mati rasanya. Tinggallah disini, Dan berjaga-jagalah dengan aku. Itu di Matius 26, 37, 38, Markus 14, 3, 3 sampai 3, Dia menjauhkan diri, Diri mereka, Menjauhkan diri, Dari mereka. Kira-kira sepenempar batu jaraknya, Berlutut, Merebahkan diri ke tanah, Dan berdoa, Supaya sekiranya mungkin, Saat itu, Lalu, Dari padarnya. Matius 26, 39, Markus 14, 35, Lukas 22, 41. Lalu, Ini yang paling penting, Saya ingin karitikasi, Tek, Pata Pak Abden, Sagalak. Katanya, Ya, Abah, Ya, Abah, Ya, Bapakku, Tidak ada yang mustahil bagimu, Jikalau sekiranya mungkin, Biarlah kawan, Ini lalu daripadaku, Tetapi, Janganlah seperti yang ku kehendaki, Melainkan seperti yang kau kehendaki. Pertanyaannya, Ya, Itu ya, Badikan, Di Matius 26, 39, Markus 14, 36, Lukas 22, 42. Pertanyaannya untuk Pak Abden, Ketik, Kisus menanggil, Ya Abah, Ya Bapakku, Tidak ada yang mustahil bagimu, Jikalau sekiranya mungkin, Biarlah kawan ini, Lalu daripadaku, Tetapi, Janganlah seperti yang ku kehendaki, Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pertanyaannya, Yesus berdoa dengan siapa, Bapak Abdon, Kalau Yesus itu, Kiri, Oke, Makasih, Jadi, Berdoa itu adalah berkehendak, Ya, Berdoa itu adalah berkehendak, Namun di sini ada dua kehendak, Kalau saya berdoa, Saya meminta kekayaan, Atau kebahagiaan, Itu kehendakku, Tetapi, Yesus mengajarkan tentang berdoa di dalam kehendak, Tapi segala keinginanku, Ya Tuhan, Engkau lah yang memberikan yang sempurna bagiku, Kehendakmu lah yang terjadi, Tuhan, Bukan kehendakku, Jadi, Doa itu ada kehendak kita, Ada kehendak Tuhan, Kehendak kita apa yang kita, Segala keputusan, Di dalam dirinya, Hidup bersama manusia, Adalah kehendak Tuhan itu sendiri yang terjadi, Bukan kehendak Yesus, Jadi, Pemahaman di situ ada dua kehendak, Kehendak kitakah, Atau kehendak Tuhan yang berlaku pada kita, Jadi, Penyebutan Bapak, Penyebutan Bapak, Adalah penghormatan kemuliaan, Di dalam diri manusia, Di dalam kemuliaannya, Kenapa, Kalau Bapak itu kita bisa, Kita bisa hubungkan dengan contoh ya, Kita bisa hubungkan dengan, Kedekatan, Pengenalan, Pemahaman tentang Allah itu, Jadi, Kalau saya juga berdoa itu, Kita pelajari kehendak, Kehendak saya, Maunya saya punya rumah mewah, Bagus, Tetapi ketika Tuhan berkehendak, Itulah yang saya mau, Atau rumah saya sederhana, Atau begini saja, Itulah yang akan kita terima, Bukan kehendakku yang terjadi, Tetapi kehendakmu Tuhan yang terjadi, Begitu, Iya, Berarti, Yesus mengenal, Diberkandat, Mengenal, Kepada Allah, Surah 17 ayat 3, Surah Yohanes 17 nomor 3, Mengenal Allah, Satu-satunya yang benar, Dan yang diutus, Jadi, Yesus juga mengajarkan, Mengenal Allah, Satu-satunya yang benar, Dan yang mengutus, Kan begitu, Pak ya, Nah, Gimana itu Pak, Abdun Sagala, Ternyata, Yesus itu, Mengenal, Diajarkan mengenal Allah, Satu-satunya yang benar, Nah, Betul, Betul sekali, Jadi, Begini, Jadi, Kembali kepada kita, Tadi kan antara Yesus dengan Bapak, Dan kita melihat, Menilai, Menjiwai, Bahwa di Yohanes 8 ayat 19, Ada tertulis Pak, Mengenal Yesus adalah mengenal Bapak, Kalau saya mengenal Bapak, Tentu saya lihat dulu, Saya harus mengenal Yesus, Ketika saya sudah mengenal Yesus, Maka saya mengenal Bapak, Makanya ada di tertulis, Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus adalah Allah yang benar, Banyak Pak Allah-Allah atau ilah-ilah yang lain, Atau Tuhan-Tuhan yang lain banyak, Tetapi di situ tertulis, Yesus adalah Allah yang benar, Jadi, Kita gak bisa mengenal Bapak, Gak boleh, Gak bisa, Hanya Yesus lah yang mengenal Bapaknya, Nah, Lalu kita bertanya, Bapak itu apa sih Don? Kan begitu, Nah, Kalau Bapak itu adalah Ruh, Allah itu adalah Ruh, Nah, Allah itu yang tidak terlihat, Tidak bisa kita jangkau Ruh itu, Namun, Ketika Yesus, Bertanya jawab dengan muridnya, Namanya Filipus, Juga seperti kita, Saya pengen tahu siapa Bapak itu, Maka Filipus bertanya kepada Yesus, Guru, Rabi, Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, Kan begitu, Yesus menjawab begini, Telah berapa lama engkau bersamaku, Filipus, Nah, Telah berapa lama engkau bersamaku, Filipus, Tetapi engkau tidak mengenal aku, Susah Pak mengenal Yesus, Jujur saja, Susah mengenalnya, Sudah berapa lama engkau bersamaku, Tetapi engkau tidak mengenal aku, Melihat aku, Melihat Bapak, Nah, Jadi, Apa yang diberikan, Apa yang dituntun, Apa yang diperbuat oleh Yesus, Apa yang diperlakukan orang kepada Yesus, Itulah Allah yang benar, Dia tetap mengasihi Pak, Bahkan dia mengampuni, Itu Allah yang benar, Yang penuh kasih, Gitu Pak, Ya, Yesus mengenal Allah satu-satunya yang benar, Bukan dua-duanya, Bukan tiga-tiganya, Dan mengakui bahwa, Allah lah yang menguatia, Bahkan saudara tadi, Abdel segala, Menyamakan Allah itu, Ruh, Ya kan, Di dalam Al-Quran jelas, Kita tadi tanyakan tentang Ruh, Ruh itu urusanku, Kecuali sedikit, Lalu bagaimana dasarnya, Abdel segala, Menyamakan Allah itu, Dengan Ruh, Dengan, Karena mungkin, Cara pandang Pak Abdel segala, Di dalam Bible, Bahwa menyatakan manusia itu, Dikitakan berdasarkan, Gambar rupanya Allah, Apa ya Allah bisa digambar, Pak Abdel segala, Oke, Pak Abdel, Ijin, 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 Bentar Pak Abdel, Mohon maaf, Mohon maaf, Mohon maaf, Ini saya sapa dulu ya, Bang Ama, Bang Ama Sirak, Monitor, Selamat pagi, Selamat pagi semua, Oh ini Bang Randy ya, Bang Randy, Monitor, Selamat pagi, Bang Randy, Anda dari teman Kristen ya, Bang Randy ya, Iya, Saya dari Kristen, Siap, Shalom, Ini Pak Ama, Bang Ama, Monitor, Oh iya, Dari teman Kristen juga, Saudara, Kristen ya, Siap, Stand by dulu ya, Pak Abdel dulu, Silahkan Pak Abdel, Mohon maaf, Lipotong, Jadi, Allah itu roh, Bentar, Bentar Pak Abdel, Bentar ini, Bentar, Bagaimana, Jadi, Tadi aku mendengarkan beberapa konsep, Yaitu tentang permasalahan doa dan kehendak, Jadi, Kita harus definisikan doa, Doa itu, Adalah permintaan, Dari bawahan kepada atasan, Permintaan dari saham makhluk, Kepada sang pencipta, Itu namanya doa, Yang kedua, Permasalahan kehendak, Kehendak itu apa sih, Kehendak adalah sebuah keinginan, Ketika kita menginginkan sesuatu, Maka di sana kita mempunyai sebuah kehendak, Ya kan, Keinginan peninggung, Pemimpin punya uang, Keinginan untuk kerja, Dan lain-lain, Ya, Maka di sana nanti munculnya ketika kita mampu untuk merealisasikan, Maka di sana kita itu adalah mampu untuk mengesahkan sesuatu tersebut, Nah, Sehingga, Kehendak atau kehendak, Terus doa, Ini sangat berbeda menurut kami ya, Saya cuma mengkritik di sana aja, Nah, Lanjut, Buya, Pak Turiman, Pak Abdun, Silahkan, Saya off me dulu, Begitu ya, Ya, Dari tadi, Diberjelas sedikit, Diantar doa dan, Kedekak tadi, Silahkan Pak Abdun, Ditangkapi, Pak Abdun, Silahkan, Jadi, Kata Allah, Kata Bapak, Kata Tuhan, Itu ada di Yohanes 4, Ayat 24, Jadi, Begini, Allah itu, Ruh, Dan, Barang siapa, Menyembah dia, Harus menyembahnya, Dalam ruh, Dan, Kebenaran, Oke ya, Allah itu, Ruh, Ketika ini, Ada ayat, Allah itu, Ruh, Dan, Barang siapa, Menyembahnya, Menyembah dia, Harus menyembahnya, Dalam ruh, Dan, Kebenaran, Kita, Tidak nyampe, Pak, Kita, Tidak akan, Menyembah Allah itu, Tidak sampai, Pak, Karena, Allah itu, Adalah, Kemuliaan, Dan, Kita harus, Menyembahnya, Dalam ruh, Dan, Kebenaran, Kita, Hanya bisa, Mampu, Menyembah Tuhan itu, Dalam kemanusiaan, Yang penuh dosa, Pak, Kita, Kita ini, Gak mampu, Kita, Gak mulia, Maaf, Ngomong, Dalam perut kita, Ini kotoran, Pak, Dan, Kita penuh dengan dosa, Kesalahan, Kita buat kesalahan, Nah, Bagaimana, Agar kita sampai, Untuk menyembah, Yang kemuliaan itu, Tentu, Kita harus menyembahnya, Dengan kemuliaan kita, Nah, Kalau saya menyembah, Tuhan itu, Dengan kemuliaan saya, Saya gak mampu, Saya gak mulia, Pak, Maka dari itu, Ada berkata seperti ini, Yohanes 10, 30, Aku, Kata Yesus, Dan Bapak adalah satu, Ya, Dan Yesus mengatakan lagi, Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapak, Kalau tidak melalui aku, Makanya disini, Aku itu adalah Yesus, Yang, Yang dikatakan seperti ini, Yang berhubungan dengan kehendak, Pak, Ya, Filipi 2, Ayat 7, Tertulis begini, Melainkan telah, Yesus telah, Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri, Ya, Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri, Dan mengambil rupa seorang hamba, Dan menjadi sama dengan manusia, Di dalam kekosongan Yesus, Di dalam kekosongan keilahiannya, Tapi dia masih tunduk dan patuh kepada kemuliaan Allah itu, Itu yang harus kita contoh, Itu yang harus dicontoh, Dan memberikan satu toladan, Kepada manusia, Cara berdoa, Cara segalanya, Itu yang harus kita perlakukan, Apa yang kita ikuti, Perkataannya, Kalau dikatakan seperti ini, Kasihilah musuhmu, Jujur saya tidak mampu, Pak, Saya tidak mampu, Musuh saya saya kasihi, Jujur saja, Walaupun saya pengikuti Yesus, Tidak mampu, Saya masih manusia yang emosi, Ya kan, Tapi itu ajaran Tuhan, Mau tidak mau sudah tercatat, Mampu tidak mampu, Ya, Terserah kita, Bahkan saya tidak mampu, Bahkan sepuluh hukum Taurat, Yang dikatakan oleh Musa, Tidak satupun manusia yang mematuhi sepuluh hukum Taurat, Siapapun dia, Tidak mampu, Pak, Siapa yang mampu mengikuti hukum Taurat, Jangan berdusta, Jangan berjina, Jangan mencuri, Siapa yang mampu, Nah, Hal-hal ini kan, Di Filipi 2 ayat 7, Yesus telah mengosongkan dirinya sama seperti hamba manusia, Tetapi dia tetap di dalam satu, Bahwa dia bersatu dengan Allah, Aku dan Bapak adalah satu, Lalu bagaimana kita mengikutinya, Saya tentu bisa sampai kepada Allah, Harus melalui Yesus, Kalau Anda sebut utusan, Tidak masalah, Sebab dia menjadi manusia, Utusan itu begini, Pak, Utusan itu adalah, Allah yang menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia, Itu berkaitan, Pak, Kalau kita kan bukan Firman, Saya bukan Allah, Saya dari keturunan Adam, Adam dari, Tercipta dari tanah, Saya lah manusia dunia, Tapi Yesus bukan manusia dunia, Yesus adalah manusia ilahi, Sebab dia berasal dari Allah itu sendiri, Bisa kita baca di Matthew 1, Tentang kelahirnya, Malaikat mengatakan, Bahwa anak yang ada dalam kandungan Maria, Itu adalah berasal dari roh Allah, Kan begitu, Pak, Jadi ya, Semua berkaitan begitu, Baik, Saudara, Apakah Yesus tidak bertauhid? Ternyata, Yesus itu mengajarkan tauhid, Markus 12, Nomor 29 sampai 31, Jawab Yesus, Hukum yang terutama ialah, Dengarkan hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Kasihlah Tuhan Allahmu, Dengan segenap hatimu, Dan segenap jiwamu, Dan segenap akal budimu, Dan dengan segenap kekuatanmu, Dan hukum kedua ialah, Kasihlah sesama manusia, Seperti dirimu sendiri, Tidak ada hukum lain yang lebih utama, Daripada kedua hukum ini, Ingat disitu dikatakan, Tidak ada hukum lain yang lebih utama, Daripada kedua hukum ini, Hukum pertama adalah, Mengisahkan Allah, Allah tidak sama, Serupa dengan makhluknya, Dan yang kedua, Diajarkan oleh Yesus, Untuk mengasihi, Sesama manusia, Dua hukum itu, Tidak boleh dipisahkan, Salah satunya, Begitu, Kan kedua hukum itu, Tidak boleh dipisahkan, Yang satu, Mengajarkan, Tuhan itu Allah, Kita Tuhan itu Esa, Kasihlah Tuhanmu, Allahmu, Kemudian, Pada Yohanes 5, Nomor 30, Aku tidak dapat berbuat, Apa-apa dari diriku sendiri, Kata Yesus, Aku menghakimi, Sesuai dengan apa yang aku dengar, Dan penghakimanku itu, Hadir? Sebab aku tidak menuruti, Kehendakku sendiri, Melainkan kendak, Dia yang mengutus aku, Yohanes 17, Nomor 3, Bahkan dikunci, Inilah hidup yang kekal itu, Yaitu bahwa mereka mengenal engkau, Satu-satunya Allah yang benar, Dan mengenal Yesus, Yang telah kau utus, Lalu Pak Abdaun Sagala tadi, Menyamakan bahwa, Ya Allah itu, Mewujud menjadi manusia, Apakah yang dikitakan, Dengan yang menciptakan sama, Itu pertanyaannya, Apakah yang menciptakan, Dicitakan sama, Yang dilahirkan, Dan yang melahirkan itu sama, Itu, Tolong dijelaskan, Bentar Pak Abdaun, Ijin, Ijin, Kang Abu Hadid, Assalamualaikum, Saudaraku Kang Abu Hadid, Nih Kang Abu Hadid, Waduh, Kang Alayubi, Oh dari perangkat akhir, Oh iya, Kang Alayubi itu, Ada typing-typing di bawah, Dari tadi di, Ini gak nyaw-nyaw, Cek, 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 Ya gimana, Ini, Ini ada Pak Abdaun, Ada Bang Ama, Ada Bang Randy, Dari teman Kristen semuanya, Tapi ngomong-ngomong, Kang Alayubi disana, Banyak-banyak bondrek, Tidak mengalami, Iya, Kalau, Kalau saya lagi membalas typing, Berarti saya monitor Abu Ya, Kalau saya diam, Tidak typing, Berarti saya tidak monitor, Lagi jauh dari perangkat, Seperti itu, Ya biasalah, Pekerjaan saya kan, Keluar masuk, ODGJ Abu Ya, Ya ada yang, Saya suntik, Ada yang saya rukyah, Ada yang saya kepla, Endesnya, Ya macam-macam, Cara mengatasi orang, Ada yang di obat mati, Ada yang disuntik mati, Tidak, Kang Alayubi, Oh tidak ada, Tidak ada, Iya, Iya, Sedikit Abu Ya, Sebelum, Abdon Sagala, Melanjutkan Pak Turman, Yang menambah, Iya, Tadi, Abdon Sagala kan, Membahas tentang, Filipi 2, Ya, Filipi 2, Kalau kita melihat, Melainkan, Telah mengosongkan dirinya, Sendiri, Dan mengambil rupa, Seorang hamba, Dan menjadi, Sama dengan manusia, Menurut, Abdon kan, Ini, Yang dijelaskan tadi, Bahwa Tuhan Abdon ini, Mengambil rupa, Sama dengan manusia, Tapi, Tidak membaca, Di delapannya, Dan dalam keadaan, Sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya, Dan taat sampai mati, Bahkan sampai, Di kayu salib, Itulah sebabnya, Allah, Sangat meninggikan dia, Dan mengharulikan kepadanya, Nama di atas segala nama, Nah, Setinggi-tingginya, Yesus, Dikatakan di sini, Dari nama, Segala nama, Itu dari, Hasil karunia Allah, Nah, Kalau melihat kita di sini, Penjelasan Abdon, Berarti, Antara Allah, Dan Yesus, Itu esensi yang berbeda, Walaupun, Mengambil rupa, Sebagai, Sama dengan manusia, Tetapi, Di delapannya, Dijelaskan bahwa, Itu semua, Karunia, Atas, Karunia Allah, Yesus itu, Ditinggikan, Dari, Nama, Di atas segala nama, Jadi, Kalau kita melihat, Berarti, Mengambil rupa, Seperti ini, Berarti, Itu adalah, Ajaran, Misi, Yesus, Yang dibawa itu, Dari, Sang Maha Pencipta, Yaitu, Bapaknya Yesus, Seperti itu, Menurut, Pemahaman saya, Silahkan, Abdon, Oh, Lanjut, Bapak, Abdon, Lanjut, Ke, Bapak, Abuyah, Dua, Saya, Ijin, Sebentar, Karena, Saya, Tidak, Ingin, Tersenyum, Kepada, Ranggutan, Dan, Berbisik, Kepada, Orang, Duli, Jadi, Saya, Ijin, Niat, Saja, Oh, Begitu, Iya, Siap, Siap, Kang, Alayubi, Masya Allah, Iya, Terima kasih, Kang, Alayubi, Masya Allah, Begitu, Pak Abdon, Silahkan, Ditangkapi, Pak Abdon, Silahkan, Iya, Jadi, Sebab Tuhan itu, Nyata, Sebab Tuhan itu, Berkuasa, Tetapi, Di, Dalamnya saya, Tertulis, Seperti ini, Rencana Tuhan, Bukanlah rencana manusia, Jadi, Kalaupun Tuhan Yesus, Hadir seperti ini, Dari awalnya juga sudah ditolak, Pak, Yesus itu ditolak, Bukan hari ini saja, Yesus ditolak, Pada waktu, Ahli-ahli Torah, Orang-orang Parisi, Orang-orang Yahudi, Dan berlanjut sampai sekarang, Saya gak tahu, Anda itu apakah, Seperti pengikut orang Yahudi, Yang menolak Yesus, Ya, Saya gak tahu, Tetapi, Apakah penolakan orang Yahudi, Terhadap Yesus, Itu hanya dua, Pak, Hanya dua penolakan orang Yahudi, Terhadap Yesus, Kalau Yesus, Membangkitkan orang mati, Menjembukan orang sakit, Dan yang lain-lain, Mereka tidak komen, Pak, Orang Yahudi tidak komen, Ya, Tetapi, Ketika, Tapi, Ketika Yesus, Mengatakan, Dosamu telah diampuni, Itu satu penghujatan, Bagi orang Yahudi, Ketika Yesus mengatakan, Dia adalah anak Allah, Itu sudah penghujatan, Bagi orang Yahudi, Jadi, Ada dua perkataan ini, Ketika orang Parisi, Mendengar, Yesus berkata, Kepada orang lumpuh, Berjalanlah, Bangkitlah, Dan berjalanlah, Dosamu telah diampuni, Itu kata Yesus, Maka orang lumpuh itu berjalan, Lalu, Ya, sorry ya, Lalu, Orang Parisi yang dekat itu, Berkata, Ahli Taurat ini, Siapakah dia ini, Dia telah menghujat, Nama Tuhan itu, Tidak ada satupun, Yang dapat mengampuni, Dosa manusia, Selain daripada Tuhan, Ini menurut, Orang ahli Taurat tadi, Satu, Itu sudah penghujatan, Nah, Ketika Yesus mengatakan, Anak Allah dirinya, Itu juga penghujatan, Bahwa, Di dalam pemahaman, Di dalam Yahudi, Judaisem tadi, Anak Allah itu, Sudah menyerupakan Allah, Menyamakan dirinya, Anak Allah, Nah, Itu saja Pak, Sampai berlanjut, Kepada sekarang, Nah, Bagaimanakah Yesus, Menjadi perbantahan, Sampai di, Di hari sekarang, Itu juga tertulis, Pak, Di Alkitab, Ya, Ketika Yesus, Mau diserahkan, Kepada baik Allah, Untuk disunat, Ya, Di baik Allah, Jadi di baik Allah itu, Ada yang namanya, Simeon Pak, Berkata kepada Maria, Ibunya, Ketika diserahkan, Anak ini, Ini akan menjadi, Perbantahan, Bagi dunia, Dan akan menembus, Dan pedang, Akan menembus, Jiwamu sendiri, Jadi sakit Pak, Kalau menembus, Jiwa tubuh kita, Tubuh kita, Tidak masalah, Ini jadi, Pedoman hidup Pak, Kedatangan Yesus, Menjadi pedoman hidup, Apakah, Pedoman hidupnya, Hanya dua, Pak, Hukum, Yang diberikan oleh Yesus, Kepada penggenapan, Kepada hukum Taurat, Hanya dua, Pak, Kasihilah Tuhan Allahmu, Yang kata, Kata Bapak tadi, Yang ada tertulis, Di dalam Lukas 10, Ayat 27, Kasihilah Tuhan Allahmu, Dengan segenap hatimu, Dengan segenap jiwamu, Tuhan Allah disini, Terserah Tuhan apa kamu, Pak, Yesus tidak menyebutkan, Tuhan yang mana-mana, Kasihilah Tuhan Allahmu, Dengan segenap hatimu, Dan yang sama dengan hukum itu, Kasihilah sesamamu manusia, Kalau kita sudah mengasihi manusia, Itu sama saja sudah kita mengasihi Tuhan, Yang mana kamu imani, Orang yang tidak punya agama pun, Sudah masuk kriteria disini, Pak, Orang ateis sudah masuk kriteria, Apa yang diajarkan oleh Yesus, Mengasihi manusia, Itu sama saja dengan mengasihi Allah, Pak, Sudah cukup, Itu ajaran penggenapan, Aca itu, Ajaran penggenapan, Penggenapan itu, Itulah intisarinya, Dari semua hukum Taurat, Yang bermacam-macam syariat, Bermacam-macam, Kebudayaan, Itulah, Pak, salah satunya, Tidak ada yang lain, Pak, Kalau Anda sudah melakukan itu, Anda sudah masuk ke dalam kriteria, Bahwa Anda takut kepada Tuhan, Anda taat kepada Tuhan, Begitu saja, Pak, Tidak ada yang salah dalam semua itu, Sudahkan, Pak. Baik, saudara, Pak Profesor izin, Sebentar, Pak Profesor, Pak Profesor izin, Sebelum ke Pak Profesor, Kang Abuhadid, monitor sudah ada? Assalamualaikum. Masih jauh? Oh, masih jauh. Ini, Mohon maaf ya, Kasian ini, Kayaknya Bang Randy juga, Ingin ikut berbicara, Cuma Bang Randy, Ijin ya, Jangan terlalu lama, Mungkin satu menit, Paling lama dua menit lah, Kita berbagi sedikit-sedikit, Jadi supaya kondusif, Dan semuanya kebagian waktu ya, Waktu yang sama, Barangkali ingin yang mau menambahkan, Maka waktunya dibatasi, Mungkin paling lama dua menit, Seperti itu. Pak Randy, silahkan, Silahkan Pak Randy. Oke, selamat pagi. Ya, puji Tuhan, Semua sudah terjawab dari Pak Abdon. Pertanyaannya sudah terjawab. Oh, tidak akan menambahkan Anda. Iya. Karena kan kalau berbicara ketuhanan, Ala itu hakikat. Dan Tuhan itu firmannya. Ya. Dan Tuhan Yesus sudah dibuatkan untuk lahir ke dunia, Untuk menembus dosa manusia. Dan Pak Abdon sudah menjawab semua itu. Semua dari pertanyaan dari Pak Amma, Dan Pak sahabat. Terima kasih Pak Abdon sudah mewakili. Siap, siap. Siap, Pak Rendi sudah ya. Siap. Pak Amma, Pak Amma barangkali Pak Amma, Ingin menambahkan Pak Amma. Oke, Supaya lebih jelasnya, Itu Yohanes 17 ya. Memang banyak umat muslim mempertanyakan ini, Yang ayat tiganya, Inilah hidup yang kekal itu, Yaitu bahwa mereka menolong engkau. Ini menjadi salah satu pertanyaan terbesar, Umat Islam terhadap umat kristian. Sebenarnya kalau kita baca semuanya ini, Ini Yesus disini mengatakan, Yesus itu sama. Di ayat 11 ya, Ayat 11, Kalimat terakhir, Katanya, Yaitulah mamu, Yang telah engkau berikan kepadaku, Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Berarti Yesus sama Allah Bapak itu sama. Satu hakikat beda pribadi. Nah disitu, Pasal 17 itu, Ada tiga kali Yesus mengatakan, Kita, kita, kita. Bapak sama aku, kita. Di ayat 11, Kemudian, Di ayat 21, Sama di ayat 22, Disitu ada tiga kali dikatakan Yesus. Yang sebelah saya baca lagi ya, Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yang 21 itu, Ya Bapak di dalam aku, Dan aku di dalam engkau. Berarti Bapak itu di dalam Yesus, Yesus di dalam dia. Berarti dia, Satu hakikat, Beda pribadi ya. Satu hakikat, Beda pribadi, Di dalam engkau, Agar mereka juga di dalam kita. Nah disini ditegaskan, Kalau Yesus sama Bapak itu, Berbeda, Tapi satu hakikat. Yang kedua, Yang kemudian, Di ayat 22 itu, Dan aku telah memberikan kepada mereka, Kemuliaan, Yang engkau berikan kepadaku, Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Berarti Bapak dan Yesus itu adalah, Pribadi berbeda, Tetapi satu hakikat. Disitu, Di mana, Di mana, Kita buka, Di situ, Yohanes pasal 17 ya. Yohanes 17, Ini kayaknya mengucap kepada murid-muridnya ini. Ini doanya, Doa, Doa. Ya, Jepang murid-muridnya. Biar jelaskan, Yohanes 17, Nomor. Yohanes 17 semuanya, Itu isinya tentang doa Yesus ya. Itu semuanya doa Yesus. Nah, Yang menjadi masalah besar, Buat umat Islam, Umat Islam sering mempertanyakan, Udah berapa orang itu, Yang mempertanyakan ini, Kepada umat Kristus. Masa, Yesus mengajarkan tauhid, Itu, Coba buka, Yohanes 17 pasal 3. Berarti, Yesus itu adalah utusan katanya. Ya, Memang kalau kita cuma, Sekedar melihat satu ayat itu, Pemahamannya akan samar. Kalau kita memenggel, Kalau kita pegel, Ayat ketiga doang, Itu akan blur, Pemahamannya. Kita harus membaca keseluruhan, Bahwa, Dalam pasal ke-17 ini, Yesus itu sama Bapak itu, Dia mengatakan, Supaya mereka sama seperti kita, Kita. Yesus menjadi manusia, Dan Bapak adalah Allahnya. Allah Bapak adalah Bapaknya. Dia itu satu. Disitu ada tiga, Tiga kali Yesus mengatakan, Kita, kita, kita. Nah, Itu kalimat yang mempertegaskan, Bahwa Yesus itu, Adalah, Firman Allah yang berinkarnasi, Menjadi manusia. Adalah bagian dari Allah, Sama seperti manusia, Yang punya badan, Jiwa, Dan roh. Tetapi manusia, Mempunyai keterbatasan. Jika manusia, Berpisah dari jiwa, Itu namanya mayat, Mati, Gak ada apa-apanya. Tetapi, Kalau Allah, Allah Bapak, Berpisah dengan, Firmanya, Dia tetap hidup, Kekal. Siap, Siap, Pak Amal. Ijin ya, Saudaraku, Jangan terlalu, Panjang ya, Benar. Ini, Ini fokusnya kemana ini? Berarti kita fokusnya, Ketauhitan ya? Iya. Coba, Coba kita baca, Karena kita dianggap, Tidak memahami, Karena mengambil, Katanya, Tujuh pas, Etika, Inilah hidup yang kekal itu, Mengenal, Yaitu, Bahwa, Mereka mengenal, Engkau, Satu-satunya Allah yang benar, Dan mengenal, Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, Anda mengatakan, Kami hanya menyomot ini. Coba kita baca selanjutnya. Apakah ini kita yang tidak paham, Atau Anda sendiri yang tidak memahami, Apa yang dikatakan Yesus? Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan engkau, Berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, Ya, Bapak, Permuliakanlah aku. Ini Yesus meminta kepada Bapak, Permuliakan aku, Padamu sendiri dengan kemuliaan yang, Ku miliki di hadiratmu, Sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu. Nah, Perlu dipahami, Jangan sampai kita berbeda pandangan tentang menyatakan. Ini menyatakan ini berarti kita ini menyebut namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku. Nah, diberikan kepadaku dari dunia. Mereka itu memilikimu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Nah, Kalau anda mengatakan kita tidak paham kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Firmanmu ini kan kepada Bapakmu nya. Berarti antara yang mengatakan ini sebagai Yesus dan emu sebagai Bapak kan berbeda. Apalagi kalau kita lihat di dalam Yohanes 14, Jangan gelisah hatimu, Percayalah kepada Allah, Percayalah juga kepadaku. Berarti, Percaya kepada Allah dan juga percaya juga kepadaku, Apakah ku dan Allah ini sama? Kan berbeda ini. Janganlah gelisah hatimu, Percayalah kepada Allah, Percayalah juga kepadaku. Berarti, Ku dan Allah itu esensi yang berbeda. Makanya, Kalau kita memahami Yesus sebagai utusan, Itu sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus itu sendiri. Saat menjadi utusan, Ya tetap utusan. Itulah konsekuensi, Secara dinamis, Bahwasannya utusan tetap utusan. Pencipta tetap pencipta, Pengutus tetap pengutus. Nah, Pada saat Anda mengatakan, Bapak dan aku adalah satu, Kalau Anda memahami esensi yang sama sebagai fisik, Bukan sebagai misi, Ini akan bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Yesus, Bawasannya Yesus datang diutus untuk Bani Israel. Silahkan respon ya, Pak Abdo dulu, Pak Abdo dulu, Pak Abdo, Pak Abdo dulu, Pak Abdo dulu, Pak Abdo dulu. dibaca 1 Yohanes 5 ayat 7 ya tentang kesaksian Yesus di dunia ini ya sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga ini dalam surga Pak, tentang Yesus ya sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga Bapak Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu bukan sama ya Pak dan ketiganya adalah satu siapa satu itu tunggu dulu saya pengen lihat 1 Yohanes berapa cuma tanya itu saja 1 Yohanes 5 ayat 7 ya jadi Bapak Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu bahasa satu itu Tauhid kalau mungkin apa Bapak bisa samakan jadi siapakah yang Tauhid itu Yesus tanpa Yesus kita gak tahu Tauhid itu apa karena satu itu angka nol Pak itu ada angkanya tapi gak ada itu tapi kalau satu ada satu-satunya satu ada jadi pahami Pak ya jadi kalau kita bicara tentang Yesus apakah dia itu Tuhan apakah dia Allah yang benar ini ada terhadap dua orang yang ragu-ragu Pak ya ini intinya disini intinya disini Matius 28 ayat 17 sampai 20 bunyinya seperti ini Pak ketika melihat dia Yesus ya ini maksud ketika melihat Yesus mereka menyembahnya ya mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa surga dan di bumi karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman tidak ada yang bisa menyertai Yesus berkata seperti itu ya nah lalu ada pertanyaan nanti ketika Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di suka dan bumi berarti ada dong yang memberikan ya nah kalau ada yang memberikan anda jangan lupa yang mengatakan itu adalah satu-satunya Yesus dialah yang namanya onernya dia adalah pelakunya apa yang dikatakan Yesus terjadi tidak ada yang dikatakan Yesus yang tidak terjadi iya siap Pak Abdon izin ya agak diperhatikan waktu ya paling lama 2 menit supaya enak kita diskusinya iya 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 dibuat aja temernya temernya dibuat aja baik iya kita tiktokan aja Pak lebih enak gitu baik Pak Abdon ya Yesus bukan Tuhan dan tidak sama dengan Tuhan Yesus lebih kecil daripada Tuhan Yohanes 10 nomor 29 Tuhan lebih besar daripada Yesus Yohanes 14 28 Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan tetap dia anak manusia Markus 16 nomor 19 Roma 6 Roma 8 nomor 4 Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan kisah para rasul 7 5 6 Allah tahu kapan datangnya hari kiamat sedangkan Yesus tidak tahu Matius 24 nomor 36 Yesus bersyukur kepada Tuhan Matius 2 nomor 25 Lukas 10 21 Yesus berteriak memanggil Tuhan Matius 27 nomor 46 Markus 15 34 Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan Lukas 23 446 44 sampai 46 Yohanes 19 30 Yesus disertir oleh Tuhan Yohanes 5 30 dan Yesus adalah putusan Tuhan atau rasul dari Allah ya dalilnya Markus 9 nomor 37 Yohanes 5 nomor 24 30 Yohanes 7 nomor 29 33 Yohanes 8 nomor 16 Yohanes 18 Markus 18 nomor 26 dan 9 dan 4 Markus 10 36 dan Markus 2 42 Markus 13 nomor 20 Markus 16 nomor 5 dan Markus 17 nomor 3 nomor 8 23 dan 25 artinya dia adalah utusan dan tidak bisa disamakan dengan Tuhan dia anak manusia kenapa karena semua fakta persidangan ketika Yesus sampai dengan putusan Poliatus dia tetap mengaku anak manusia tapi yang menuduh dia dia anak Allah adalah yang datang dari mereka bahkan yang tidak terima terhadap putusan Poliatus saudara-saudara kristian mengikuti yang menuduh itu yang jadi problematik ya Masya Allah ya Pak Profesor sebentar izin ya Kang Abu Hadid monitor Kang Abu Hadid Masya Allah Kang Abu Hadid jauh dari perangkat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu Yat Afan Anda lagi ngobrol nanti dia lagi siap-siap saudaraku Masya Allah ini sebelum ke Pak Abdon ini ada Kang Alayubi kayaknya mau berbicara Kang Alayubi dari tadi di mute terus ini silahkan Kang Alayubi jangan kayak berhala nanti ditendang sama host nangis apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik hanya satu yang baik tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup turutilah perintah Allah apa perintah Allah jangan ada Tuhan Tuhan lain di hadapanku apa perintah Allah jangan membunuh apa perintah Allah jangan ada patung jangan membuat patung yang menyerupai apapun oke saya jawab ya jadi gini semuanya satu-satu sih terlalu banyak terlalu banyak ayat sudah tadi Pak Abdon kan sudah saya sesuai dengan konten Pak Abdon dulu sedikit Pak Abdon tadi mengatakan sebab ada tiga yang memberikan kesaksian di dalam surga Bapak Firman dan roh kudus dan ketiganya adalah satu saya gak akan kemana-mana saya akan mengikuti narasi yang dibawa oleh lawan diskus kita biar kita lebih fokus dan tiga yang memberi kesaksian di bumi roh dan air dan ketiganya adalah satu Pak Abdon tidak membaca ayat setelahnya kita menerima kesaksian manusia tetapi kesaksian Allah lebih kuat sebab demikilah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya berarti disini menunjukkan bahwa kesaksian manusia dengan kesaksian Allah kesaksian Allah lebih kuat dan menunjukkan bahwa kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya nah tentang anaknya disini yang disebut anaknya adalah Yesus Allah itu yang memberikan kesaksian dari sini saja kita bisa melihat antara Allah dan anaknya yaitu Yesus itu berbeda boleh kita lihat barang siapa percaya kepada Allah 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 yang mempunyai kesaksian di dalam dirinya barang siapa tidak percaya kepada Allah yang membuat dia menjadi pendusta karena tidak percaya akan berkesaksian diberikan Allah tentang anaknya nah kesaksian Allah diberikan kepada anaknya inilah menunjukkan bahwa esensi Allah dan anaknya Allah ini beda beda dalam esensinya tetapi kesaksian yang sama kenapa apa yang disampaikan anaknya anaknya Allah itu berasal dari Allah itu itu oke itu benar bapak itu benar ya jadi kita memahami dulu sisi kemanusiaan kita memahami dulu sisi keilahian kalau manusia itu pak seperti kita mati menjadi tanah dan lenyap tetapi sisi kemanusiaan Yesus tidak seperti itu nah untuk menyamakan ini hampir-hampir sama ya bolehkah saya nanti bertanya tentang Quran boleh biar jangan terlalu silahkan 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 jadi bagaimana Yesus mengatakan ya tidak satu pun yang sampai kepada Bapak kalau Tidak melalui aku lalu Bapak itu siapa anda kita saya sendiri tidak tahu siapa itu Bapak tetapi saya mengenal Bapak karena saya mengenal Yesus saya sudah katakan ada ayatnya ya lalu saya agak nyamping sedikit tentang di dalam Al-Quran biar anda pahami makna kata tadi kalau Yesus mengatakan segala kuasa telah diserahkan kepada aku di surga dan di bumi satu kata-kata ini yang berperan disini adalah perkataan Yesus tidak ada perkataan Allah yang anda samakan atau perkataan Bapak yang anda bedakan itu nah lalu saya lari nih ke Ali Imran 50 lari ke Ali Imran 50 ketika Isa berkata bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku lalu apa beda takwa dan apa beda taat dan kapan anda taat kepada Isa sebab ada tertulis jika anda bukan mengikuti Isa Putra Mariam maka anda bukanlah penolong dan penegak agama Allah dan anda disebut disitu orang pasif nah di Ali Imran itu 50 ini Isa yang berkata ya ini tidak langsung Jibril menyampaikan kepada Isa Alimran 50 Alimran 50 ya jadi bunyi bukan seperti itu anda jangan jangan bawa Quran kalau tidak paham begini bentar bentar karena anda bawa Al-Quran kami luruskan dan kami akan membacakan ayat itu sebentar Pak Abdon ya jangan marah kita santun ya iya cuman ketika ada framing atau narasi yang tidak sesuai iya iya begini 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 bacakan aja bacakan enggak kami tidak ada framing framing bacakan nggak apa-apa bacakan mute dulu semua saya disini host bismillahirrahmanirrahim al-imrahmanirrahim wa musaddiqan lima datang sebelumku dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku mana narasi yang anda tadi jelaskan kang mamba monitor kang mamba sebentar sebentar pak abdon sebentar kang mamba dulu sebentar ada pak abdon santai pak abdon tenang karena tidak berdiri sendiri silahkan kang mamba iya tidak bukan ada adotasi wa rasulan ila bani isro ila aniko jitukum biayati mirrabbikum itu ila akhirnya sampai ayat kemudian ayat selanjutnya bismillahirrahmanirrahim ya da'yya minat tawrati walih wahillalakum ba'balladhi hurri ma'alaikum redasi wa musaddiqan itu adalah maktuf yang takdirnya adalah wa ursiltu musaddiqan saya telah diutus musaddiqan yaitu menjadi orang yang membenarkan membenarkan bapaknya lima baina ya da'yya minat tawrat yaitu terhadap sesuatu diantara aku yaitu kitab tawrat kenapa? karena kitab tawrat itu diturunkan kepada nabi musad kemudian disana nabi isa pun membenarkan kitab tersebut walih walih wahillalakum ba'balladhi kurri ma'alaikum ya kenapa saya menghalakan kepada kalian semua sebagian dari sebagian sesuatu yang telah diharamkan untuk kalian semua wajitukum perintahnya dan menjauh dan menjauh larangannya ya ta'at ya itu redasinya dari redasi yang ada disitu maka kita harus ketahui bahwasannya redasi itu musaddiqan itu adalah nabi isa itu membenarkan terhadap ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab tawrat sehingga beliau tidak pernah membatalkan ajaran kitab tawrat ya lanjut biar nanti bagaimana perkembangannya nah begini kenapa bentar pak abdon sedikit pak abdon karena mohon maaf saya tidak akan memotong anda kalau tidak membawa al quran jadi begini begini sedikit dalam artian begini mungkin anda boleh berpendapat cuman kami tadi sudah membacakan original teksnya bahkan secara keilmuan tafsirnya sudah dipaparkan dan begini kenapa kami umat muslim menganggap bahwa nabi isa itu adalah utusan karena sama nabi isa pun itu adalah makhluk pilihan Allah manusia yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya yaitu bani israel dan disini nabi isa bertakwa kepada Allah yang disuruh untuk bertakwa itu adalah makhluk ciptaan Allah bukan Tuhan sehingga yang dinamakan takwa itu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah bahkan Allah tegaskan di dalam al quran di ayat yang lain kalau anda berbicara tentang takwa ayat sebelumnya adalah sesungguhnya orang yang paling Allah muliakan itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan disini manusia itu adalah ciptaan Allah tidak ada manusia yang menjadi Tuhan atau Tuhan yang menjadi manusia oleh karena itu kenapa kami umat muslim memposisikan Nabi Isa ataupun Yesus itu sebagai utusan Allah karena dia adalah manusia cuman dia manusia yang luar biasa kita manusia biasa karena dia adalah penyampai wahyu penyampai risalah selalu dibimbing oleh Allah dengan wahyunya semua para Nabi bukan hanya Nabi Isa bukan hanya Nabi Musa bukan hanya Nabi Muhammad tapi mulai dari Nabi Adam Idris Hud Nusole Ibrahim Ishaq Yaqub Yusuf Ayub Su'eb sampai kepada Nabi Muhammad Nabi akhir zaman Nabi paling terakhir Khotamil Anbi Wal Mursalin itu selalu dibimbing oleh Allah dengan wahyu segala ucapannya tingkah lakunya dan lain sebagainya seperti itu Abdoan silahkan Pak Abdoan ditanggap ya Pak Abdoan silahkan jadi saya mengambil poinnya disini ya ya bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku itu Isha yang berkata nah apakah takwa apakah ada taat tadi sahabat kita tadi saudara kita bilang taat itu mengikuti perintahnya oke saya tidak akan lari daripada ayat ini dulu nah siapakah Isha sehingga Isha mampu yang diharamkan oleh Allah dihalalkan kembali oleh Isha Putra Mariam itu satu pertanyaan siapakah Isha yang diharamkan oleh obloh dan dapat dihalalkan oleh Isha Putra Mariam nah lalu kalau kata taat ini mengikuti perintahnya atau contoh ayat ayatnya mana contoh iya biar enak kok Nabi Isha disebut mengelalkan itu mana dulu kan di imran 50 kan dimana aduh kamu ini gimana don tadi udah dijelaskan kamu tidak bisa kenapa nah ini begini pak abdon kalau bahas alkitab begini pak abdon begini pak abdon saya bacakan bapak hanya mengambil satu ayat tapi mencoba menafjirkan alquran ayat-ayat Allah itu tidak berdiri sendiri tapi mulai dari ayat 45 harus dibacakan dari ayat 45 baru biarin dulu kita ganti ya saya bacakan dulu dari 45 saya terjemahkan gajah supaya anda paham kalau anda kalau dibacakan harapnya pun anda tidak mengerti soalnya ya dengarkan pak saya selesaikan dulu ayat 45 surat 45 ingatlah ketika para malaikat berkata wahai Maryam sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu ya kepadamu tentang sebuah kalimat kiriman darinya yaitu seorang putra namanya Al-Basi Isha Putra Maryam kisah kan berbeda dengan Yesus bukan itu pribadi yang sama dengan perspektif yang berbeda beda dengan anda adalah di anda ada fakta persidangan sebentar Pak Turman sebentar Pak Turman saat kita membaca membawa Al-Quran tolong kita jangan menyamakan dengan Maria yang ada di Bible kita tetap memakai Maryam biar kita enggak selisih paham disini saya selesaikan dulu ya nanti ditanggapin kan nah sekolah mau ambil ayat-ayat yang lain bisa saya fokus dulu disini di Ali Imran itu kan sudah dikatakan aku diutus untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu aku datang kepadamu dengan membawa tanda mujijat dan Tuhanmu oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku pertanyaan saya disini saya bukan bicara Tuhan atau yang lain saya bicara tentang fokus adalah Isa Putra Mariam saya tidak menyamakan Isa Putra Mariam dengan Yesus saya fokus di Quran siapakah Isa Putra Mariam ini yang bisa menghalalkan yang diharamkan oleh Allah itu pertanyaan saya yang sudah diharamkan oleh Allah dihalalkan oleh Isa Putra Mariam mana ayatnya ini Ali Imran 50 gimana ada bunyi bunyi menghalalkan diharamkan yang mana bunyinya kamu yang membawa narasi kamu yang open camp oke kenapa sih inilah kalau saya baca bapak harus paham di ayat 59 sebelumnya jangan hanya langsung ke ayat 50 Anda membawa konteks satu ayat saja baca lagi nah mulai lagi saya baca baca bismillahirrahmanirrahim warasukum biayat minrabbikum anni ahlu'u kulakum minat ini kahi atit tairi faanfukhu fihi faya kuno tayyuram biidhan illah wa uberi ul akmaha wal abroso wa ukhiyil mauta biidhnillah wa unabiukum bimata ta'kuluna wa matat tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la ayat lakum inkuntum mu'minin disini Allah akan menjadikan sebagai seorang rasul kepada Bani Israel jadi Israel ini kan jelas rasul untuk Bani Israel sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mu'zizat dari Tuhan mu sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung lalu aku menipnya sehingga menjadi seorang burung seekor burung dengan izin Allah aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit buras sebelah serta menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan dari rumahmu semenyaka pada hari pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kerasulanku bagimu jika kamu orang yang mu'min jadi disini Pak Abdon di ayat sebelumnya itu menunjukkan bahwa Nabi Isa itu Rasulullah apapun yang dilakukan oleh Nabi Isa apapun yang diucapkan oleh Nabi Isa itu atas kehendak Allah ya jadi yang kamu buatkan ini aku diutus untuk membenarkan Taurat yang ditutup sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagai perkara yang telah diharamkan untukmu aku datang kepadamu dengan membawa tanda mujizat dari Tuhan oleh karena itu bertakmalah kepada Allah dan takatlah kepada aku jadi disini Pak Abdon dikatakan tadi sudah dijelaskan bahwasannya Rasul Nabi Isa alaihissalam ini kan Rasulullah ya penyampai jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam itu atas kendak Allah dari perintah Allah karena Rasul itu penyampai ajaran jadi apapun yang dikatakan itu atas kendak Allah tidak ada Anda mau mengatakan terus Nabi Isa ini siapa ya tetap Rasul Allah kamu akan membawa bahwasannya Nabi Isa ini memiliki kehendak seperti Allah tidak bisa seperti itu karena di ayat sebelumnya jelas dikatakan Rasul Allah dan apapun yang dilakukan adalah dari kehendak Allah begitu baik saya akan tambahkan Pak Abdon Sagala bahwa yang dibawa oleh Yesus Kristus itu memenarkan ya Nabi-Nabi sebelumnya mari kita taji Bibel ya bagaimana tautnya para Nabi pertama bagaimana tautnya Nabi Musa ulangan 4 nomor 35 engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan Allah tidak ada yang lain kecuali dia lalu diulangan 6 nomor 4 nomor 5 ya dengarlah hai orang islam Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu kemudian ditegaskan diilangan nomor 32 nomor 39 akulah yang mematikan dan yang menghidupkan aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku itu tautnya Nabi Musa di Bibel Saudara kemudian bagaimana tautnya Nabi Daud 2 Samuel 2 Samuel 7 nomor 22 engkau sungguh besar ya Tuhan Allah hanya engkau Allah tidak ada yang sama dengan engkau kami tahu hal itu sebab sudah diberitahukan sejak dahulu kemudian ditegaskan tautnya Nabi Daud di Makmur 86 ayat nomor 8 sampai 10 segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah dihadapanmu ya Tuhan dan akan memuliakan namamu sebab engkau besar dan melakukan keajaiban keajaiban engkau sendiri saja Allah kemudian bagaimana dia ditegarkan lagi di Makmur 86 nomor 8 tidak ada seperti engkau diantara Allah ya Tuhan dan tidak ada yang seperti apa yang kau buat di Makmur 8 nomor 9 segala bangsa yang kujadikan akan datang sujud menyembah dihadapanmu ya Tuhan dan akan memuliakan namamu di Makmur 86 nomor 10 sebab engkau bisa lakukan keajaiban engkau sendiri saja Allah di Makmur 86 nomor 11 tunjukkan kepadaku jalanmu ya Tuhan supaya aku hidup menurut kebenaranmu buatkan lah hatiku buat bulatkan hatiku untuk takut akan namamu di Makmur 86 nomor 12 aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya di Makmur 18 nomor 13 sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah bagaimana tahunnya nabi soleiman satu raja raja 8 nomor 23 lalu berkata ya Tuhan Allah Israel tidak ada Allah seperti engkau di langit di atas dan di bumi di bawah engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di dapanmu kemudian bagaimana tahu nabi Yesaya Yesaya 43 43 nomor 10 kami inilah saksi saksuku demikianlah kirman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku terdia sebenarnya aku tidak Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi kemudian tahun Nabi Yesaya di 43 Iyasa 44 nomor 11 aku akukah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku bagaimana tahu Nabi Yesaya dijelaskan Iyasa 44 nomor 6 beginilah firman Tuhan Raja dan penegus Israel Tuhan semesta alam akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian tidak ada Allah selain dari aku di Iyasa 45 nomor 6 aku Tuhan selain aku tidak ada yang lain aku akan mengaruhi kekuatan yang kau perlukan walaupun engkau tidak mengenal aku Tuhan 46 nomor 9 ingat bahwa akulah Allah tidak ada yang lain akulah Allah tidak ada yang seperti aku tahunnya Nabi Yesus Markus 12 nomor 9 31 jawab Yesus hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Isa kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu mantap mantap 14 mantap 15 15 31 Yesus menunjukkan penunjian seorang penghibur atau penolong yang lain Yohanes 14 15 15 kalau kamu mengasihi aku kamu mencari priantahku aku minta akan kepada bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama lamanya ijin siapa itu seorang penolong yang lain terima kasih bapak terima kasih terima kasih amin Tuhan berbekat ya saya izin betar ya boleh iya silahkan saudaraku jadi tadi yang dibawa surah Ali Imran ayat ya kalau saya ayat berapa tadi 50 ayat 50 tapi itu dimerayat 45 sampai 51 itu jangan jauh lirus gantian saya jelaskan sebentar sebentar saya saya belum tadi eh dari tadi belum ngomong saya sabar ya ya saya sabar dari tadi dipotong-potong Pak Abdon ini orang paling sabar saya salut pada Pak Abdon kalau kira-kira enggak sabar rumahnya suruh pindah ke Jember Pak Abdon silahkan Kang Ali silahkan ya baik berhubung khutbah saya tidak memungut perpuluhan dan persembahan kasih jadi mohon jangan dipotong-potong ya apa yang saya katakan adalah kebenaran yang benar datangnya dari Allah kalau ada yang salah itu dari Abdon si penyesat ya surah Ali Imran ayat 50 ini katanya santun saya sudah di oh ya maaf maaf keceplosan saya keceplosan maaf artinya saja ya dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang telah yang yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mu'jizat dari Tuhanmu karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku kita baca penjelasannya atau tafsirnya Abu dan aku datang kepadamu ini konteksnya Nabiullah Isa kepada Bani Israel dan aku datang kepada kalian dengan membenarkan kandungan yang ada di dalam Taurat dan aku menghalalkan kepada kalian dengan dasar wahyu dari Allah nah Abdon kan tadi bertanya Isa itu siapa kok bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan gitu kan nah ini dia jawabannya dan aku datang kepada kalian dengan membenarkan kandungan yang ada di dalam Taurat dan untuk menghalalkan kepada kalian dengan dasar wahyu dari Allah sebagian apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian sebagai bentuk keringanan dan rahmat dari Allah ini ya sebagai bentuk keringanan dan rahmat dari Allah dan aku datang kepada kalian sambil membawa hujjah dari Tuhan kalian tentang kebenaran apa yang aku katakan kepada kalian maka bertakwalah kepada Allah dan jangan melanggar perintahku dan taatlah kepadaku dalam perkara yang aku sampaikan kepada kalian dari Allah jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Isa itu semuanya bersumber daripada Allah sebagaimana segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka itu kata Yesus di Yohanes pasal 17 ayat yang ke 8 jadi cukup jelas ya ayat ini membuktikan semakin menguatkan bahwa Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri sebagaimana yang termaktub di Yohanes 5 nomor 30 apa yang dia buat bukan bersumber dari dirinya sendiri apa yang dia katakan bukan berasal dari kehendaknya sendiri melainkan dari Bapak yang telah mengutus dia lanjut Abuya ada Indra Musih Assalamualaikum Assalamualaikum boleh saya gantian silahkan Pak Abdon silahkan jangan dipotong saya kesarkan anda Pak Abdon biar tidak dipotong siap siap makasih lanjut jadi kata-kata disitu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku ini sebenarnya pertanyaan besar apa yang kamu taati daripada Isa kalau taat itu saudaramu bilang tadi perintahnya apa yang diperintahkan oleh Isa itu kalau saya baca saya ambil dalam ayat-ayat yang lain kamu haruslah ikut jadi pengikut Isa Putra Mariam karena ada ayat yang tertulis yang mendukung Adi Ibroth ini satu contoh ada tiga ayat di Ajukrup 61 di Al-Maida 111 dan di Asok 14 kalau bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku ikutlah kamu kepada Isa Putra Mariam di Ajuk 61 dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku inilah jalan yang lurus satu ya lalu di Asom 14 tertulis wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa Putra Mariam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah pengikut-pengikut yang setia itu berkata kamilah penolong-penolong agama Allah lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka sehingga mereka menjadi orang yang menang disini perkataan Isa Putra Mariam yang namanya penegak agama Allah dan penolong agama Allah adalah pengikut Isa Putra Mariam kalau kita lari ke Ali Imro 50 taatlah kepadaku apa yang anda taati daripada Isa anda gak pernah saya tahu taat kepada Isa sudah abdon bentar bentar santai santai abdon bentar saya sedikit dulu begini abdon ya mohon maaf begini kami umat muslim pak abdon dan ketika anda membawakan Al-Quran maka semua yang ada di dalam Al-Quran itu harus anda pahami begini pak abdon kenapa umat muslim memposisikan Nabi Isa sebagai utusan tidak menuhankan karena banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa ketika menuhankan Nabi Isa itu adalah orang kafir dan orang yang celaka banyak sekali dan begini pak abdon semua para nabi dan para rasul bukan hanya Nabi Isa itu adalah jalan karena penyampai risalah penyampai wahyu yang telah Allah berikan kepada para nabi dan para rasul maka sesuaikan ada di dalam bibel anda pun seperti itu bunyinya aku adalah jalan kebenaran dan hidup jalan itu kami memposisikan Nabi Isa itu jalan bukan hanya Nabi Isa semua jalan karena mereka ini selalu dibimbing oleh Allah dengan wahyu perkataannya tingkah lakunya segala sesuatu yang para nabi rasul itu lakukan itu bimbingan dari Allah maka disana para nabi dan para rasul itu adalah suri tauladan contoh yang baik tetap kita menyembah tetap kita mengabdi kepada Allah sang maha pencipta langit dan bumi itu hanya sebatas jalan pelantara para utusan kita tidak akan mengenal Allah kita tidak akan mengenal Tuhan tanpa adanya para utusan karena ini para utusan yang mengenalkan Allah awaluddin ma'rifatullah awalnya agama itu mengenalkan Allah itu sepakat semua para nabi dan para rasul seperti itu sebelum ke Kang Mamba Kang Al-Ayubi dulu Kang Al-Ayubi silahkan sebentar ya baik inilah Abuya dari awal saya berkata saya itu bosan terkadang saya itu bosan tersenyum kepada orang buta dan berbisik kepada orang tuli itu terkadang saya sangat bosan ayatnya sudah jelas artinya sudah jelas tafsirnya sudah jelas masih mau lagi dibengkokkan inilah terkadang Abuya kita sebagai umat islam itu ya memang harus ekstra sabar Abuya ya kan jangankan kita memungut perpuluhan misalnya memungut persembahan kasih kita yang tidak memungut perpuluhan dan persembahan kasih saja harus ekstra sabar gitu kan nah kita baca dari Ali Imran ayat yang ke 49 biar semakin jelas ya dan sebagai rasul kepada Bani Israel nah ini dia Abuya Isa itu ini Rasulullah ilaikum kata Nabi Isa sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk kalian bukan untuk Bata bukan untuk Indonesia bukan untuk Jawa bukan untuk Madura Nabi Isa alaihissalam itu tapi untuk Bani Israel dan sebagai rasul kepada kepada Bani kepadamu dengan membawa suatu tanda mu'jizat dari Tuhan mu siapa Allah yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung kemudian aku meniupnya maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah biiznillah dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah biiznillah dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh sungguh beriman jadi mau ditafsirkan seperti apapun Abu Nabiullah Isa itu yang tetap dan ingat perintahnya jangan dipotong az-zuhruf 61 langsung baca ke ayat yang ke 64 jangan dipotong apa yang di 64 sungguhnya Allah dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu maka sembahlah dia inilah jalan yang lurus baik Nabiullah Isa yang ada di dalam Al-Quran maupun Yesus Kristus yang ada di dalam Bible tidak satu pun memerintahkan mengajarkan atau meneladankan untuk menyembah kepada Nabi Isa atau Yesus Kristus yang ada di dalam Bible Maryam surah Maryam ayat 36 Surah Ali Imran ada lagi Ahli Imran juga ada lagi banyak di Al-Quran itu sesuai dengan kisahnya Nabi Isa jadi menegaskan bahwa Allah itu ya pencipta alam semesta ini bukan Nabi Isa ini seperti itu selaras dengan Lukas 4 ayat 8 Matius 4 ayat 10 sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dua Tuhan Nabi Isa atau Yesus tidak pernah mengajarkan ada tiga Tuhan tidak pernah Nabi Isa tidak pernah mengajarkan teritunggal Trinitas tiga pribadi tapi satu hakikat tidak pernah Yesus di dalam Bible juga tidak pernah mengajarkan Tuhan itu tiga pribadi satu hakikat tidak pernah cuma datang belakangan manusia-manusia sesat yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga pribadi satu hakikat sementara kalau kita kaji satu persatu bahwa hakikat Tuhan tetaplah Tuhan dan hakikat manusia tetaplah manusia Tuhan tak akan mungkin berpura-pura menjadi manusia dan manusia tak akan mungkin menjadi Tuhan oke makasih jadi gantian ya biar biar diskusi kita ini dua arah gantian ya jangan dipotong dulu iya begini Pak mohon maaf sebelumnya iya bentar-bentar kenapa kami langsung angkat bicara muslim karena begini Anda membawa narasi Al-Quran yang tidak ada di dalam Al-Quran tadi Anda bilang begini tadi Anda bilang Nabi Isa menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan atau merubah hukum Tuhan gimana itu tidak ada di Al-Quran seperti itu silahkan 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 Isa berkata Isa berkata bertakwalah kepada obloh dan taatlah kepadaku apa yang kamu taati daripada Isa putra Maria oke satu satu tuh santai aja nah lalu ada di Azukruh 61 ini firman obloh dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat karena itu janganlah kamu ragu-ragu Bapak janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku inilah jalan yang lurus ini ada kata Isa putra Maria yang ini jalan yang lurus makanya dia Al-Fatihak 6 tadi tunjukilah kami jalan yang lurus stop Abuya stop Abuya ini ini adalah sebuah penyesatan Abuya karena orang ini orang ini orang ini sudah dijelaskan berkali-kali ya kan Az-Zuhruh Az-Zuhruh ayat ayat 61 itu jangan dipotong disitu lanjutkan ke ayat yang ke 64 surah ayat 36 apa yang dimaksud jalan yang lurus itu yaitu menyembah kepada Allah itulah jalan yang lurus bukan malah menyembah Nabi Isa kalau malah menyembah Nabi Isa itu bertentangan dengan apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi Allah Isa dan juga Yesus di dalam Bible jadi manusia manusia seperti ini ya memang tak layaklah dikasih panggung sudah dijelaskan berkali-kali masih saja berputar-putar saya tak mau tersenyum kepada orang buta dan tak mau berbisik kepada orang tuli lebih baik ya diturunkan saja kan ya capek capek benar jadi kayak 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 Al-Quran sudah menerasikan seperti kita memanggil binatang itu Al-Quran seperti itu jadi capek kita capek ya karena tadi sudah ada framing sedikit sudah kita luruskan tetap ngeyel bahkan jangan-jangan dari Quran dari Bibelnya saja Yesus itu sudah mengajarkan bertauhid kepada Allah ini bahwa-boha narasi Al-Quran dipleset-plesetkan iya yang lima satu tadi ya kalau kita lanjutkan ke ayat yang ke ayat yang ke 52 inna Allah Rabbi warabbukum fa'buduh hadha siratum mustaqim ini Allah menjelaskan perkataan Nabiullah Isa alaihissalam kepada Bani Israel sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu karena itu sembahlah dia inilah jalan yang yang lurus sesungguhnya Allah yang aku seru sesungguhnya Allah yang aku seru kalian kepadanya dialah satu-satunya Tuhanku ini tafsirnya dialah satu-satunya Tuhanku dialah satu-satunya Tuhanku dan Tuhan kalian maka beribadahlah kepadanya aku dan kalian sama dalam kewajiban beribadah dan ketundukan kepadanya dan inilah jalan yang tidak ada kebengkokan padanya coba kurang gimana kurang gimana lagi coba Bang Ayudi dia itu ingin menggiring dia ingin menggiring kata kuncinya apa yang diikuti Nabi Isa sudah dijelaskan bahwa Nabi Isa itu Tauhid mengajarkan Tauhid sebelumnya juga kepada Nabi menggunakan Taurat itu sesungguhnya apa yang dibawa oleh Muhammad binul Ibrahim sesungguhnya itu sudah jelas mustaqim jalan yang lurus mustaqim apa itu mustaqim dia mengejar ke situ maksudnya saya paham dia mau mengejar di jalan yang lurus itu apa kita sudah jelasin kalau jalan lurus mustaqim itu jalan yang tidak bengkok bengkok ada kalimat yang lain kalimat La ilahi Allah di bibel mereka juga ada Yesus dan Bapak adalah dua pribadi bukan satu pribadi lihat Duhanes 8 17 18 Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah bahkan dia menyebut Bapak sebagai Allah dan satu-satunya Allah yang telah mengutus dia Yohanes 17 nomor 3 Yesus adalah yang diurapi Allah berdasarkan kisah 10 38 apakah yang diurapi itu sama dengan yang mengurapi dan roh kudus sebagai minyak apakah sama dengan yang mengurapi dan yang diurapi Yesus adalah Rasul dan Imam besar berdasarkan Ibrani 3 nomor 1 Yesus sebagai Rasul yang diutus dan sebagai Imam besar tidak bisa menjadi Allah jangan terlalu banyak Pak Profesor si Abdon mencret-mencret di bawah kasihan biar jangan tersekalian mencret-mencret kamu di situ Assalamualaikum 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 Mencret Mencret ada 45 itu saya sapa dulu ini Kang Angon Assalamualaikum Kang Angon iya 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 saya sapa dulu Bang pengikut selamat pagi bang pengikut selamat pagi Assalamualaikum siap siap bang pengikut dari teman Kristen ya saudara iya iya dia ingin mengiring ke konsep paulus prop saya tahu standby dulu ya bang pengikut ya standby dulu ini Pak Angon mau berbicara sebentar dan tadi juga Kang Mamba ingin berbicara mohon maaf Kang Mamba lanjut pertanyaannya gini Bu ya siap diturun mesin otaknya gitu pertanyaannya gitu bisa saja ini Kang Indra silahkan Kang Angon silahkan mungkin teman-teman ya saya mungkin ingin mengkolaborasi ketika saudara kita Kristen membaca begitu hebat bagus dan fenomenalnya ya cerita Nabi Isa di kami ya akhirnya mereka terkesan dengan ini saya aturkan terima kasih emang kami umat Islam ini tentunya akan menjunjung mengakui mengagumi mengangkat dia gitu kan ke tempat yang semulia mungkin kalau Pak Abdon melihat di Quran seperti itu lihat di tempat kami juga ada Ibrahim kalau di ayat yang terpampang di layar coba apakah saya pun harus akhirnya harus menjadi pengikut Ibrahim kan karena kami juga pengikut Ibrahim jadi ketika Anda mengajak kami untuk menjadi pengikut Isa kami telah sedang dan akan karena di ayat lain tentang Ibrahim juga kami telah sedang dan akan menjadikan dia sebagai panutan bagi kami disempurnakan semua itu oleh Nabi Muhammad coba di ayat ini kalau Pak Abdon mau jujur di ayat ini dijelaskan bahwa kami disuruh mengikuti Ibrahim masa-masa lampau itu Nabi-Nabi kami itu trendnya trend positif tidak ada yang menjenai seorang Nabi menjenai anaknya ada Nabi yang telanjang di Islam tidak ada seperti itu mereka semua ada teladan kan cuman kalau Bapak cuma Isa saja ada cerita Nabi yang lain gimana dengan Nabi Ibrahim dengan bagaimana dengan Nabi Musa pelajari semuanya juga teladan semuanya juga mengajak kami untuk menjadikan mereka sebagai apa istilahnya sesuatu yang emerging pada zamannya dan mereka pada akhirnya akan menjadi panutan bagi umat pada waktu itu kan gitu teman-teman jadi saya mengajak kepada Pak Abdon khususnya berhentilah kami ini tidak perlu dibimbing oleh Anda untuk bagaimana kami mengikutin Isa dia jelas lanu pari kubai nahadimi rasului kami itu gak boleh membeda-bedakan ini Isa harus semua Nabi benar dihadapan semua Nabi soleh dihadapan semua Nabi terbimbing terpilih oleh Allah itu Islam mungkin karena di kitab Anda begitu lemah ya penjelasan siapa Isa lemah dan jelek lah katakan sehingga Anda mengais-ngais ke Al-Quran saya mah ketawa aja ketika Anda seperti itu dan kepada sahabat-sahabat muslim ketahui lah kalau toh giringan si Abdon seperti itu kita telah sedang kami bersunat Nabi Isa juga bersunat dia kami sholat Nabi Isa juga kami mengikutinya pertanyaannya apakah orang-orang Kristen yang mengaku dia katalah Yesusnya ya sebagai teladan mengikutinya enggak itu yang dijawab apa yang kami kerjakan apa yang Nabi kami kerjakan kami kerjakan sementara apa yang Yesus kerjakan lakukan kalian tidak mengerjakan jadi kalian benar kata teman-teman bahwa kalian apa sih Kang Abdon seakan-akan mempantahan mojai kameri saya itu bahasa Inggris itu saya enggak begitu paham mungkin nanti host makasih host makasih lanjut ada has-has ini sebelum ke bang pengikut ya Anda menunggu dulu bang pengikut Kang Mamba tadi mau berbicara di-mute lagi di-mute silahkan Kang Mamba tepat loh Kang Mamba sudah pergi Abdon kok jadi sudah enggak seru ini enggak apa-apa silahkan gimana sebenarnya sama sebenarnya dari Mas Al-Yubi dalam itu sama jadi Pak Abdon ya untuk Pak Abdon ini spesial saya buat Pak Abdon ya keren juga tapi kekeren Anda ini ternyata secara tidak langsung memalukan diri Anda sendiri gitu loh jadi gini ya tadi sudah dijelaskan bahwasannya Mas Al-Yubi mengatakan warosulan warosulan itu maksudnya apa Allah itu mengutus seorang rasul ilah bani israel ini yang perlu digasibahi pertama adalah bahwasannya Nabi Isa itu terutus taksis untuk bani israel menjadi sebuah pertanyaan ke saya adalah kepada Pak Abdon Pak Abdon itu bani israel atau bukan nah ini tanda tanya besar ya jadi Pak Abdon tolong jangan berbangga hati dulu ya yang kedua di sana bahwasannya koelnya Nabi Isa ini koci tukum biayati mirabikum Nabi Isa berkata berstatement bahwasannya ini koci tukum biayati mirabikum sayat datang ya sungguh saya datang kepada kalian semua dengan bentuk membawa bukti dari Tuhan kalian ya bentuk buktinya yaitu apa yaitu dengan bentuk mujizat anni akhlukulakum minati nikahaiti tawirif amfuku fi faya kumupairam biitnillah waubrikul akmah wal abraso waubkir mautab biitnillah waubkirukum bimah takkuluna wa matakhiru fi buyutikum wa matakhiruna fi buyutikum itu semua adalah sebuah bukti bentuk apa mujizat yang dijawa oleh Nabi Isa alaih sholatu wassalam dari redaksi yang ada di situ itu ceplos diakui atau enggak diakui itu menggunakan redaksi apa yaitu takit menguatkan apa karena keingkaran dari Bani Israel saat itu dan ini eksis untuk Bani Israel begitu juga saya tasbihkan sekarang yaitu keingkarannya seorang abdon terhadap ayat ini ya dari redaksi yang ada di situ kemudian ditutup dengan ayat innafidhalikala'ayatal likul lakum inkuntum mu'minin ini semua yaitu ini semua apa yaitu mujizat kohiroh yaitu lima mujizat lima mujizat yang dibawa oleh Nabi Isa alaih sholatu wassalam itu adalah sebagai tanda bukti untuk kalian semua itu semua dengan catatan inkuntum mu'min munah kalau kalian semua itu adalah mu'min beriman berhubung tidak beriman akhirnya disana mengingkari atau berimannya setengah-setengah terus disana redasinya adalah wamusatikol lima benah penuh digarisbawahi Nabi Isa itu adalah membenarkan kitab Taurat yaitu membenarkan ajaran Nabi Musa Nabi Isa ini nah ini tidak terlepas konsepnya begini bahwasannya setiap Nabi yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini pasti membenarkan terhadap semua Nabi-Nabi yang terdahulu saya contohkan Kang Mamba Kang Mamba eh Kang Mamba Kang Mamba Kang Mamba Kang Mamba Kang Mamba Waduh Waduh dan untuk untuk melaksan perintahkan 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 sesuatu itu pasti lewat Rasul lewat utusan sehingga orang itu harus taat kepada Rasul karena apa untuk melaksanakan perintah Allah ini tidak terlepas dari ketataan Rasul untuk mengetahuinya Buyah ini punya saya putus-putus tidak Buyah iya jangan on cam putus-putus saya lanjutkan putus-putus iya putus-putus iya terus selanjutnya iya artinya begini ya saya menjawab dari redasi Mas Abdon yang mengatakan takwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku maksudnya padaku itu adalah padaku Nabi Isa alaih suatu wasalam untuk orang-orang Bani Israel ini perlu digarisbawahi karena taksisnya Nabi Isa itu adalah untuk Bani Israel dari redasi yang ada disitu kenapa sih kok harus taat kepada Rasul karena seseorang untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah maka disana harus taat kepada Rasul sudah tidak taat kepada Rasul sudah membangkang kepada Rasul maka disana orang ini pasti akan mentahrif atau merubah dari apa yaitu ajaran-ajaran yang dibawa Rasul yang notabene Rasul itu mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala ini perlu digarisbawahi aduh BPJS nih aduh BPJS bahwa iya sehingga jangan sampai memposisi kan bahwasanya Nabi Israel Kang Mamba izin Kang Mamba Kang Mamba Kang Mamba izin putus-putus Kang Mamba mohon maaf ya kasian Kang Mamba iya capek-capek iya putus-putus saudara mohon maaf ya ini mohon maaf Amuya tinggal tadi gimana gimana Kang Erwin aduh Bang Mamba masih masih bersuara gak enak putus-putus saya sedikit ingin menyampaikan ya mungkin lari dari topik saya ingin penegasan ini dari umat Islam mungkin ada yang ingin apa ya melaporkan ya bahwasannya ini memang menjadi kegelisahan kita bersama nah saya baru saja mendapatkan satu satu rekaman BPJ mengatakan Islam itu agama copypaste jadi bagaimana kita menyikapi ini apakah kita akan menindaklanjuti karena selama ini kita lihat BPJ ini semakin leluasa mengatakan hal-hal yang memang tidak sepantasnya bagaimana ini Bang Al-Ayubi pendapat Anda karena kalau mengatakan Islam copypaste dirana terus dia tidak bisa membuktikan bahkan diingatkan oleh Bili Yahudi jangan seperti itu tapi PPJ tetap mengatakan itu kalau kita diam nah jadi kita dianggapnya orang yang tidak memiliki komitmen bahwasannya penghujat berlaku untuk siapa menyebarkan berita bohong itu ini jelas ini PPJ mengatakan Islam itu copypaste nama copypaste dikomal dia sendiri bagaimana itu tindakan kita Bang Al-Ayubi ya jadi begini saudara-saudara jadi rekam dan diskretikan kata-kata yang keluar itu di Youtube atau dia menolok atau sedang diskusi begini ada sebuah diskusi disitu ada Bili ada Demian dikomal nya PPJ nah pada saat di tengah-tengah diskusi Bili Yahudi dengan apa namanya Kristen disitu ada narasi di tengah-tengah nah yang jelas judulnya pun itu Islam di bawah saja tidak boleh naik berarti bisa dikatakan Islam pun tidak ada kesempatan hak jawab kalau judulnya Islam di bawah saja tidak boleh naik berarti dia dengan mengadakan diskusi intaabili Yahudi dengan Kristen tetapi dikatakan Islam tidak boleh naik seharusnya dia tidak membahas Islam kan gitu ya seharusnya dia tidak membahas Islam tapi pada saat dia menarasikan Islam agama copy paste nah sedangkan judulnya Islam tidak boleh naik berarti tidak memberikan kesempatan Islam untuk memiliki hak jawab disini kita akan bisa menyimpulkan kalau itu monolog sepakat sepakat karena kalau diskusi harus ada lawan bicara yang memang berhak untuk menjawab dan menjelaskan lanjut begini sahabat-sahabat muslim rekam dulu kan rekaman itu kan dia mengeluarkan kata-kata ya kan mengeluarkan pernyataan pada menit dideskripsikan rekaman itu dideskripsikan menit keberapa dia mengatakan ini menit keberapa dia mengatakan ini semuanya jadi dialog di atas itu dideskripsikan menit keberapa agar penyidik mudah karena beban pembuktian itu di tangan penyidik di dalam regulasi undang-undang IP jadi maksud saya begini akhirnya saudara-saudar yang lain PPJ ini kan mukanya sudah tidak asing sudah jelas fotonya dan berkali-kali dia itu bukan orang pengaruh tapi fitnahan fitnahan yang selama ini tidak ada tindak lanjutnya yang katanya mau ditemui nantilah kita rundingkan dengan adanya setiap kita rundingkan kita rundingkan kepalanya jadi besar kepalanya itu besar ada cuman diingatkan tidak dilakukan tindakan paling-paling kayak kemarin lagi paling-paling kayak kemarin lagi tapi dengan mengatakan Islam copypasta apakah kita harus diam iya masya Allah ini diingatkan oleh Billy Yahudi bahkan kalau kita lihat videonya lebih 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 ini Billy Yahudi tentang menghormati satu agama ini karena tidak ada tamu itu pembahasan internal mungkin ya saya harapkan antum atau memprakasailah kita masuk ke June yang dimana itu serai internal kita saja yang akan membahas apa dan bagaimana ada tamu mungkin sebagusnya kamu dulu diprioritaskan maksudnya hal itu tidak bukan berarti tidak penting tapi itu internal semua Kang Kang Erwin ya kecuali kalau kita mungkin menurunkan orangnya orang kristennya terus kita mungkin oke tapi itu pun tetap aja konsumsi ini aja konsumsi publik semua strategi apa ya harus ditonton oleh orang ada yang waktunya orang tahu ada yang orang tidak tahu mungkin itu kalau mungkin bisa strategi gitu Kang Erwin saya harapan antum juga mungkin masih aktif di June libatkan lah kami kami ajak kami kami DM kami kami sehingga insyaallah kita udah punya grup WA dan itu bisa dipermudah ya itu saya tadi cuman meminta pendapat saja karena saya paham kami paham sebentar karena penyampaian tadi juga di publik bukan rahasia umum bukan berarti kita bergerak kita yang kita yang kita sasarkan apa dan bagaimana kita kan sikap kita itu harus bukan konsumsi publik itu jadi harus konsumsi senyap gitu itu nggak boleh kita yang bicara minima jangan banyak orang dengar gitu itu sih kalau saya sepakat dengan begitu lanjut lanjut pembahasan tadi saya mohon maaf kalau menyelesaikan informasi ditampil oleh kami dan tentunya harus ada tidak lanjut maka saya harapkan teman-teman yang punya zoom yang punya ini tolonglah diaktifkan lagi disana kita bisa berkonsolidasi kita butuh konsolidasi kita nggak bisa cemen apakah dia anganan seperti ini banyak permasalahan yang harus diselesaikan secara secara bijaksana dengan tidak menyakiti siapapun tapi cainah herang laukna benang gitu Kang Erwin airnya bening sementara ikannya semangat semangat aktifkan zoom lagi saya sangat meminta aktifkan jum lagi antum memiliki itu berarti Kang Angon ini ketinggalan informasi saya saya sudah satu tahun setengah bertapa di zoom itu sendirian gerakan kami ajak kami kerahkan kami untuk kembali ke jum dulu bukan meninggalkan tidak orang yang aktif di jum dan dia termasuk dalam menggunakan itu maka saya harapkan teman-teman aktif kasih saya lah ya nomer WA sehingga kita bisa berhenti kalau membutuhkan link zoom kita DM saya saja nanti kita masukkan ke zoom MMCI dimana zoom disana itu kita buatkan rom-rom untuk pembahasan pembahasan khusus nah disana yang sekarang itu memanfaatkan api Sulawesi Selatan dan mungkin saudara-saudara yang lain ingin membahas sesuatu hal butuh zoom bisa kita siapkan rom-nya seperti itu insyaallah insyaallah Kang Ruh monitor Kang Ruh kalau ada yang ngeyel-ngeyel apalagi menghujat jangan dilama-lamakan tendang saja langsung buang ke laut ya Kang Ruh siap siap insyaallah lanjut Kang Erwin mohon maaf ya Kang Alayubi semuanya lanjut silakan lanjut lanjut Ustadz Erwin Ustadz Al Ustadz Abu monitor Murendra lanjut saja ini ada tamu Pak Perry nah ini Dayo buka mute Pak Perry oke apa yang mau dibahas Pak Perry ya apa yang mau dibahas saya baru masuk juga ya saya oh ya saya tadi sempat dengar bahwa Yesus itu hanya untuk orang Israel ya betul oh narasi dari Ustadz Al Yubi ya jadi dalam Matius 28 ayat 920 kan perintah Yesus karena itu silakan bernarasi 2 menit ya dari sekarang ya silakan nanti oke jadi dalam Matius 28 ayat 920 Yesus perintahkan karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia jadikanlah semua bangsa muridku jadi ini perintah Yesus menjadikan semua bangsa ya untuk menjadi muridnya Yohanes 3 ayat 16 demikian ya karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga yang menaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya setiap orang jadi bukan hanya terfokus pada orang Israel sebab kalau misalnya kita akan gunakan seperti itu ya memang orang Israel itu memang memiliki hak ataupun keunggulan dari bangsa-bangsa yang lain seperti juga yang tercantum di dalam Al-Quran Anda kan di surah Al-Baqar 47 mereka itu memang dilebihkan dilebihkan dari bangsa-bangsa yang lain ya tetapi bukan berarti bangsa-bangsa yang lain juga tidak memiliki pengharapan untuk diselamatkan semua bangsa itu akan diselamatkan kalau mereka itu apa taat kepada kepada Allah perintah-perintahnya jadi Yesus datang ke dunia ini bukan cuma untuk orang Israel makanya ketika dia hidup dalam dunia ini ada yang bukan orang Israel ya orang non Yahudi Yesus sembuhkan karena Yesus juga melihat iman mereka ketika mereka mempercayai kepada Yesus ya Yesus apa menyembuhkan sekalipun dia bukan orang Yahudi non-Yahudi bukan orang Israel di luar orang Israel tetapi ketika mereka mempercayainya imannya menyelamatkan orang tersebut sehingga orang-orang yang sakit bisa disembuhkan jadi intinya kesimpulannya bahwa Yesus untuk semua manusia yang percaya kepadanya yang tentunya mau karena ada juga kan orang yang tidak mau menerima di zaman Yesus juga ada orang-orang yang hudi apa yang menolak dia tetapi masih banyak juga orang yang menerimanya demikian baik harap jalan lupa 2 menit ya Pak Turiman ya 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 baik apakah Yesus itu adalah Tuhan karena di dalam fakta persidangan dihadapan Hanas mertua imam besar Kayapas Yohanes 18 13-24 dihadapan imam besar Kayapas Matius 26-5-3-66 Markus 14-5-7-64 dan dihadapan makamah agama Sain Lukas 22-6-31 Yesus hanya mengaku anak manusia tidak pernah dia mengaku Tuhan bahkan di Matius Yohanes 18-13 maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaganya disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelengu dia lalu mereka membawa mula-mula kepada Hanas karena Hanas adalah mertua Kayapas dan pada tahun itu menjadi imam besar dan Kayapas lah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa Yohanes 18-12-13 disitu Ayapas sudah punya niat untuk membunuh Yesus apakah Yesus itu terbunuh di dalam sidang itu tersalib di dalam sidang itu ya silahkan apakah dia sebagai Tuhan ketika dia datang di dalam enam kali persidangan tiga kali di pengadilan Yahudi dan tiga kali di Apakah dia sebagai Tuhan cerahkan mengikut jalan lurus oke jadi banyak gelar-gelar yang disematkan kepada Yesus dia adalah anak Allah dia adalah Mesias dia adalah guru juga dia adalah gembala dan dia juga adalah Allah sebetulnya kalau kita baca di kitab Wahyu fasal 1 ayat 7 dan 8 Wahyu 1 ayat 17 dan 18 akulah yang awal dan yang akhir dialah yang awal dan dialah yang akhir jadi Yesus bukan hanya sekedar manusia memang ketika dia datang di dunia ini dia memang sebagai manusia firman yang nusul menjadi manusia tetapi hakikatnya dia juga adalah Allah karena apa yang bisa dilakukan oleh Allah bisa dilakukan oleh Yesus sendiri misalnya di akhir saman kiamat nanti dia yang akan membangkitkan orang-orang mati tidak ada satu oknum yang akan membangkitkan orang mati di akhir saman kecuali Yesus dan dia juga yang akan memberikan upah hidup kekal tidak ada satu oknum yang bisa melakukan itu selain dia ketika dia akan datang juga dia diiringi oleh apa oleh melekat-melekat dengan kemuliaannya kalau kita bandingkan juga di Al-Quran anda ketika Tuhan datang dia akan diiringi oleh melekat-melekat dan akan dijunjung oleh delapan melekat tetapi Yesus dia datang dengan kemuliaannya tidak dijunjung oleh delapan melekat tetapi banyak melekat yang akan mengiringi dia ya memang dia datang sebagai manusia makanya dia mati tetapi mati sebagai manusia bukan mati sebagai Tuhan karena memang Tuhan tidak bisa mati jadi Yesus datang ke dunia ini betul dia sebagai utusan dia sebagai gembala dia sebagai guru ada yang menganggap dia sebagai nabi ada yang menganggap dia sebagai anak Allah tetapi pada hakikatnya dia juga adalah Allah karena apa yang Yesus lakukan Allah lakukan bisa juga Yesus lakukan menyelamatkan orang memberikan upah hidup yang kekal membangkitkan orang-orang mati di air saman dan menghapus dosa jadi inilah yang bisa dilakukan oleh Allah dan kalau nabi saya kira tidak ada nabi yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh yang dilakukan dan akan ini ya akan dilakukan oleh oleh para nabi nabi siapapun dia yang tercatat dalam Al-Quran atau di Al-Kitab tidak ada yang bisa melakukan seperti yang pertanyaannya apa pengikut jalan lurus apakah yang disidang itu di enam kali sidang itu Tuhan atau siapa yang disidang itu karena ketika sebelum persidangan itu terjadi kan diawali dengan peristiwa hukum dengan peristiwa apa pernah baca peristiwanya Pak peristiwa awal betul dia memang disitu kan dia sebagai anak manusia sebagai manusia peristiwa Yudas ketika mencium Yudas kenapa Yudas memanggil itu dia ya rabi dia bukan Tuhan ya ya rabi dia rabi bukan Tuhan kan kenapa Bapak menyamakan dia jadi Tuhan atau sama Allah padahal di dalam fakta persidangan itu selama saya baca fakta persidangan itu tidak pernah Yesus mengaku Tuhan atau mengaku anak Allah bahkan yang menuduh dia anak Allah adalah mereka yang menuduh Yesus itu faktanya begitu nah bagaimana anda bisa menjelaskan itu anda pernah baca putusan terakhir dari persidangan Yesus di Matius 27 23 Markus 15 14 Lukas 23 22 pernah baca kalau Bapak ketika Yesus dihadapkan ke pengadilannya memang saya sudah pernah baca masalah tata Pilatus gini pak tata Pilatus untuk kedua kalinya kepada mereka kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati jadi tidak diketemukan kesalahan dan tidak layak dihukum mati nah itu putusan terakhir di hidang gabat lalu setelah mendengar putusan ketiga kalinya lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyisakan dia penajur menganyam sebuah makota beri menaruh di atas kepala mereka dan mereka berkata salam hai raja yahudi ya nah kemudian apakah reaksi daripada putus Pilatus pada waktu ya lalu Yesus keluar bermakota dan berjubah ungu maka pada Pilatus kepada mereka lihatlah manusia itu ecehomo bahasa Yunaninya ketika imam kepala dan penjaga itu melihat dia berteriak mereka salibkan dia salibkan dia pertanyaannya untuk pengikut yang menggunakan akal budi yang sehat yang menyuruh menyalibkan siapa mereka itu siapa yang dimaksud mereka orang-orang yang ada di 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 TKP orang-orang yang ada di TKP dan juga imam kepala juga kenapa Bapak jadi yang menuduh Pak kok tidak mengikut Yesus kenapa Bapak mengikut yang menuduh kenapa tidak mengikut pernyataan Yesus Pak ayo memangnya 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 apa sih kalau Bapak ini memangnya apa Yesus disitu ya pernyataan Yesus tidak pernah mengaku anak Allah dia hanya seorang anak manusia kan begitu tidak pernah mengaku Tuhan sampai akhir persidangan bahkan nanti ya putih Pilatus itu lepas tangan ya di Matius 27 24 25 ketika Pilatus melihat bahwa segalanya usahakan sia-sia malah sudah mulai timbul kekacauan dia mengambil air dan membasu tangannya dihadapan orang banyak dan berkata aku tidak bersalah terhadap darah orang ini itu urusan kamu sendiri dan seluruh rakyat menjawab biarlah darahnya ditanggung atas kami atas anak-anak kami mati 27 24 25 ya kan dan mereka mendesak ya supaya jadi yang menyurup dalam fakta persidangan itu yang menyurup menyalipkan siapa Pak terlepas nanti ya jadi kontroversi siapa yang disalipkan Pak siapa yang dibunuh Pak di Al-Quran sudah jelas tidak disalipkan tidak dibunuh mereka dalam keraguan jadi yang menyuruh mereka berteriak salipkan dia salipkan dia siapa Pak materi ini apa gimana Bang Feri Bang Feri puasain gak menguatarnya perkata persidangan itu oleh sudah oke ya oh ya Ya Rahman Ya Rahim Ya Abu Ya mohon izin bentar sebelum turun ya mohon maaf saya potong perdiskusiannya Abu Ya waduh semakin banyak orang yang bermunculan kayak ini Abu Ya Ya Allah Abu Ya monitor Abu Ya monitor tentu udah ngajak abu ya kemana ini Abu ya ini udah mengajak ya Allah ada perempuan ibu-ibu Pak Turiman ya aku mengaku didatangi Yesus Pak Turiman mengaku ditemui Yesus di toilet ini Pak Turiman Ya Allah Ya Karim ngapain Yesus itu ke toilet nyamperin ibu-ibu aduh Ya Allah Ya Karim semakin banyaklah orang yang berlomba-lomba masuk Islam ini kalau begini ceritanya Pak Turiman saya izin pamit ya Assalamualaikum makanya saya ngajukan pertanyaan kepada pengikut jalan lurus ini katanya yang ngaku jalan lurus siapa yang menyuruh menyalipkan Yesus itu setelah potis pelatus mengambil keputusan terakhir contohnya begini supaya akal budi Bapak Amsal 13 lemah 15 itu berfungsi ya Pak pengikut kan potis pelatus sudah mengambil keputusan nih Yesus tidak bersalah tidak layak dihukum mati lalu mereka tidak terima dalam keputusan itu bahkan putih sudah meramparkan mana yang mau kubebaskan Barabbas atau Yesus bahkan mereka malah memilih Barabbas yang dibebaskan dan mereka berteriak salibkan dia salibkan dia malah Bapak mengikut yang menuduh bagaimana Pak Pak mengikut koplak enggak itu Pak oke saya tanggap jadi begini ya di dalam tiga empat injil ya matius marcus lucas yohanes di dalam persidangan itu memang Yesus tidak pernah mengakui dia adalah Tuhan kan memang dia datang sebagai manusia untuk menebus manusia daripada segala dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia dan ketika maaf Pak pengikut saya tidak memutuhkan kebicaraan Anda maaf Pak pengikut karena Anda enggak bukan Anda sudah melebar jawabannya begini Pak pengikut kenapa Bapak mengikut yang menuduh Yesus yang berteriakan mereka Pak siapa itu mereka Pak semua tua-tua Yahudi semua pemuka-pemuka ahli taurat yang sudah awal sejak awal bermutipakat akan membunuh Yesus padahal Petrus Pelatus dalam fakta persidangan sudah menawarkan kepada mereka ambillah dia hakimlah dia dengan hukum tauratmu tapi kan mereka sudah menjawab di dalam fakta persidangan kami tidak bisa membunuh mencurahkan darah manusia ya jadi yang menyuruh menyalipkan itu pakai hukum apa Pak pakai hukum pidana atau pakai hukum Tuhan Pak Oke saya jawab ya mohon jangan dipotong ketika saya mau sampaikan ya oke jadi memang jadi abang abang kan mengatakan atas inisiatif siapa dia disalipkan kemudian apakah saya mengikuti Yesus atau mengikuti orang-orang yang yang menyuruh Yesus disalipkan mari saya tunjukkan di Matius pasal 19 mulai ayat 17 saya baca ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem ia memanggil kedua belas muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok disesah dan disalipkan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan sebelum ini terjadi Yesus sudah nubuatkan jadi ini bukan atas perkarsa siapa karena ini adalah nubuatan dari Yesus sendiri memang dia sudah katakan sebelum itu terjadi sebelum penyalipan sebelum dia diolok-olok dia sudah mengatakan dan itu terjadi itu terjadi seperti apa yang Yesus katakan kemudian kalau Anda bilang Al-Quran Anda sudah jelas mengatakan dia diserupakan kalau saya mau tanya kira-kira yang diserupakan itu siapa kemudian motivasi mereka untuk menyerupakan Yesus itu apa apa motivasinya kemudian tempat penyalipan orang yang diserupakan itu dimana tempatnya pasti Anda tidak akan bisa menjelaskan oke karena di dalam Matius Markus Lukas Yohanes itu jelas penyalipan Yesus ada saksi-saksinya ada prosesnya ada kronologisnya terjadi mulai dari dihadapkan kepada Pontius Pilatus sampai kepada penyalipan itu jelas ada kronologisnya terjadi dan disaksikan juga ya beda dengan kalau Anda mau mengacu pada Al-Quran Anda tidak ada buktinya tidak ada saksinya siapa orang yang diserupakan itu siapa tidak bisa dijawab itu bahkan tempatnya motifnya kenapa dia diserupakan apa motifnya tidak ada tidak ada hanya bilang oh diserupakan hanya itu saja tapi tidak ada saksinya tempatnya juga orang itu disalipkan tidak tahu di mana kan tidak tidak ada padahal di Al-Quran Anda kalau kita baca di di beberapa surah ya di situ dikatakan semua dijelaskan secara terperinci inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci juga di Al-Anam 114 ya dikatakan dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada kepadamu secara rinci ini secara rinci ada empat ayat saya akan tunjukkan kami turunkan kitab Al-Quran kepada untuk menjelaskan segala sesuatu ketika saya tanya coba jelaskan itu penyalipan orang yang diserupakan bisa tidak siapa yang diserupakan tempatnya dimana motifnya mereka itu menyerupakan dia itu apa ya baik saudara-saudara ya baik anda tidak membaca fakta persidakan apa yang dituduhkan kepada Yesus di dalam fakta persidakan itu dan anda tidak memahami tentang proses persidakannya ya karena Yesus itu kan enam kali sidang sidang terakhir kan sudah diambil putusan saya yakin bertanya kepada saudara kalau sudah diambil putusan misalnya bapak nih ngikut sidang bapak jadi terdakwa nih pak bapak diperiksa oleh hakim tidak terjadi kesalahan dan tidak layak dihukum hati ya kan berarti kan bebas murni kan pak betul gak pak betul betul gak itu coba pakai akal sehat ya nah kemudian putus pilatus ya ya memberikan alternatif di lukas 23-13-25 bapak baca pak proses terakhir dari persidangan itu apa yang terjadi dengan putus pilatus ya dia dia sudah sia-sia mengambil keputusan tapi tidak diterima oleh mereka lalu bapak baikkan itu bahwa itu nebuatan Tuhan ini prosesnya adalah merasakan hukum pidana romawi ya bukan berdasarkan hukum Tuhan karena ini akan berlawanan dengan amsal 16 nomor 19 ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan bahkan 7 perkara yang menjadi kejujian baginya di amsal nomor 17 mata sombong lidah busta tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah bukankah Yesus sudah diambil putusan oleh putus tidak bersalah tidak layak dihukum mati 6 amsal 6 18 hati yang membuat rencana-rencana yang jahat hati yang segera lari menuju kejahatan bukankah di dalam pakta persidahan dihadapan Saindrin di Adam Koti Platus di Yesus dituduh pembuat kejahatan di amsal 16 nomor 19 seorang saksi dusta yang menyebur nyemburkan kebohongan dan menyeburkan pertengkaran saudara bukankah dalam pakta persidangan Yesus dihadapan Saindrin Saindrin sudah mendatangkan beberapa saksi dan saksi itu saling tidak tidak nyambung ya wak sehingga tidak bisa dibuktikan dan Yesus tidak menjawab sehingga dilimpahkan perkaranya itu kepada Putus Pilatus di Lukas 6 37 janganlah kamu menghakimi maka kamu tidak akan dihakimi dan janganlah kamu menghukum maka kamu Yesus itu tidak bersalah sudah diambil putusan oleh Petit 100 dalam fakta persidangan tetapi kan mereka tidak terima lalu kenapa anda kaitkan dengan sebuah nubuatan ya nubuatan siapa karena ya Galatia 3 ayat 13 kok jadi orang yang disidang sudah diperiksa berkas perkaranya tidak bersalah tidak layak dihukum kok jadi terkutuk di Galatia 3 ayat 13 nah pertanyaannya sederhana Pak Pak pengikut Bapak ini mengikuti Yesus atau mengikuti doktrin lain begitu karena di dalam Biblisodara ada tiga konsep Bapak karena di dalam Biblisodara ada tiga konsep Bapak jelaskan Belatan Assalamualaikum Assalamualaikum ya Waalaikumsalam Bang Kucang Assalamualaikum Bang Kucang Pengikut jalan bengkok ini dia adalah pengikut jalan bengkok oke saya sudah kemukakan tadi sebelum Yesus disalibkan sebelum dia diolok-olok sebetulnya dia sudah sudah mengatakan sudah mengatakan terlebih dahulu bahkan Judas pun si pengkhianat itu dia sudah sudah katakan salah satu murid pengikutnya bahkan dia sudah nubuatkan ada seorang yang akan menyerahkan dia orang yang siapa yang bersama-sama dengan dia waktu waktu mereka apa mengadakan perjamuan pada malam hari dan memang mereka tidak dapati kesalahan apapun ya yang dilakukan oleh Yesus setimpal dengan hukuman mati tetapi itu sudah dibuatkan oleh Yesus sendiri dia akan menyerahkan nyawanya aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani bahkan memberikan nyawaku sebagai tebusan dan ini telah tergenapi memang di empat Injil mengatakan ya memang mereka tidak dapati kesalahan padanya makanya di dalam Matius juga pasal 27 ketika dia berada di hadapan Pilatus kan mereka berteriak malah katanya tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya ini pertanyaan Pilatus namun mereka makin keras berteriak ia harus disalibkan ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia malah sudah mulai timbul kekacauan ia mengambil air dan membasu tangannya ini namanya cuci tangan dia tidak mau supaya dia dipersalahkan makanya ini dia cuci tangan kan banyak orang begitu kemudian apa ayat selanjutnya dikatakan aku tidak bersalah terhadap darah orang ini itu urusan kamu sendiri dan seluruh rakyat itu menjawab biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami lalu ia membebaskan barabas pebagi mereka tetapi Yesus disesah lalu diserahkan untuk disalibkan jadi untuk disalibkan kemudian kalau anda bertanya saya mengikuti yang mengikuti siapa yang menyalibkan itu yang berteria itu siapa di fakta persidangan itu orang-orang orang-orang orang yang banyak yang hadir pada yang menuduh Yesus kan yang menuduh Yesus kan betul kok bapak kok bapak mau mengikuti yang Yesus kan tidak mengikuti Yesus oh bahwa anda tidak baca anda dengar yang saya bacakan di matius ayat 19 ya coba bapak baca lokasi 22 pak lokasi 22 22 23 kenapa jadi yang kemudian karena sudah diputuskan oleh putih spilatus tidak punya kesalahan tidak layak dihukum mati lalu mereka berteriak minta bebaskan barabas daripada Yesus harusnya Yesus yang harus dibebaskan pak berdasarkan ukupi dana romawi pak begitu ya kan begitu bahkan hasil penelitian pak hasil beberapa disertasi dari kalangan bapak pak ternyata Yesus itu makan bersama dengan yuda bersama putih spilatus pak di rumahnya pak lalu siapa yang disalipan itu pak tidak tidak ada ayat dalil bahwa Yesus ini disertasi penelitian pak dari kalangan bapak sendiri sekarang saya tanya dengan bapak ketika ciuman yuda pertama kali sebelum sidang yuda mendekati Yesus untuk menciumnya yuda menyerahkan dia telah memberitahu tanda kepada mereka orang yang akan kucium kata yuda makas betulah dia tangkap dia berarti dia pengkhianat dan secara ia maju mendapatkan Yesus dan berkata salam rabi yudas memanggil Yesus salam rabi lalu mencium dia dan maka kata Yesus kadanya hayudas engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman matius mencatat hayudas untuk itu kau datang anak manusia bukan Tuhan bukan Allah bukan yang di sidang itu kau bapak menyikuti yang menuduh pak oke jadi jawabannya di sini jawabannya di matius pasal 20 ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem ia memanggil kedua belas muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli alih tarat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokan disesah dan disalibkan dan pada hari ketiga ia akan dibanggitkan jadi memang ini nubuatan Yesus sudah digenapi tergenapi jadi kalau anda bilang saya mengikuti siapa ya mengikuti Yesus sebelum dia disesal sebelum dia disalib kok memang dia sudah katakan itu kepada murid-muridnya brother jadi untuk apa saya mau mengikut yang yang berteriak itu saya mengikut Yesus dan itu memang sudah digenapi empat injil mengatakan Yesus disalib dan dia dibangkitkan dan sudah dan kalau anda mengatakan oh kenapa kamu jadikan dia Tuhan dia memang Tuhan dia firman yang nusul menjadi manusia Allah yang menjelma menjadi manusia Yohanes 1 ayat 14 dan dia bisa melakukan seperti apa yang Allah bisa lakukan karena dia adalah Allah itu sendiri juga Al-Hadid ayat 3 dialah yang awal dialah yang akhir jadi jadi tidak salah yang yang awal yang akhir itu siapa sebenarnya baik tahu Nabi Yesus Yesus mengajarkan Yohanes 5 nomor 30 aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimun adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak dia yang mengutus aku ada yang mengutus ada yang diutus di Yohanes 17 nomor 3 inilah hidup yang ketal itu yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenai mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus gimana Bapak bisa menyamakan antara yang diutus dengan yang mengutus dua entitas yang berbeda itu yang menjadi kau ada mengatakan bahwa Yesus itu Allah itu sendiri ya kan baik silahkan Pak mengikut jelaskan itu dari mana dasarnya pernyataan Anda itu menyatakan Yesus itu manusia kok sama dengan Allah oke jadi dia bukan cuma sebagai utusan tetapi dia juga yang mengutus dia mengutus murid-muridnya utusan-utusan yang 12 rasul dan dia juga yang akan menghakimi tidak ada ya Nabi yang akan menghakimi selain Yesus dan dia juga yang akan memberikan upah kalau kita baca di Yohanes di sorry di kitab ayu pasal 1 ayat 8 ayat 7 lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia dan juga yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratap dia ya amin aku adalah Alpha dan Omega firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa ayat 17 ketika aku melihat dia ya Yohanes ya tersungguhlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas ku lalu berkata jangan takut aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup aku telah mati namun namun aku namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut tidak ada satu hukum yang berani mengatakan ya aku memegang kerajaan apa ini kerajaan maut aku 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 hidup dan sampai selama-lamanya aku memegang segala kunci maut kerajaan maut kemudian baik pak pengikut baik pak pengikut kuncinya sudah dapat paham sudah dipahamin sudah dipahamin berarti dia hidup pak tidak pernah mati kan pak dia dia mati dia hidup dan dia hidup kekal gimana dia berarti hidup pak dia diselamatkan kan pak kalau begitu oh tidak tidak dia itu adalah pemegang kunci maut aku laku siapa yang terkutuk pak yang digantung yang kayu salib itu pak di galatia 313 pak saya tanya dengan bapak pengikut siapa yang terkutuk kristus yang terkutuk digantung di kayu salib dan sekarang diganti Yesus anak manusia kan anak manusia kan anak dari Tuhan dia dari dia sudah Tuhan dari sononya dari mana pak baik ketika Yesus berdoa pak ya abah ya bapakku tidak ada yang mustahil bagimu jikalau sekiranya mungkin biarlah kawan ini lalu daripadaku tetapi janganlah engkau seperti yang engkau kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki siapa yang disebut engkau itu oleh Yesus siapa yang dipanggil ya bapakku berarti kan ada dua entitas yang berbeda maka seorang malekat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang berkesesan ke tanah kondisi keringat darah ini dikenal dalam dunia medis sebagai hematidrosis setelah itu dia kembali ke murid-muridnya dan itu mendapatkan ketiganya sedang tidur karena suka kita dan ia berkata kepada putus Simon sedang tidur engkau tidak engkau sanggup berjaga-jaga satu jam denganku berjaga-jala berdoa lah supaya kamu ya jangan jatuh ke dalam pejabat ya memang menurut tetapi daging lemah manusia kan lemah lalu ia pergi untuk kedua kalinya berdoa dan juga katanya ya bapakku jikalau kecewaan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku jadilah kehendakmu dan ia kembali pulak dia berdoa untuk ketiganya dia berdoa dengan siapa itu pak oke jadi dia datang sebagai manusia apakah dia berdoa dengan dirinya sendiri dia datang sebagai manusia maka dia menunjukkan satu contoh teladan kepada murid-muridnya untuk berdoa kepada bapaknya di surga siapa bapaknya di surga siapa nama bapak itu apa nama bapak itu bapak ala bapak yahweh oke jadi berbicara tentang kenapa jadi manusianya jadi Allah firman yang nusul menjadi manusia yohanes 1 ayat 14 daging kan tetap menjadi manusia ya